Intro Kisah diawali dengan seorang kusir Delman yang sedang ngegas sendirian di pelantaran yang sepi Di saat lagi asyik ngegas tiba-tiba keretanya itu diserang monster goblin berwajah seram seperti manusia kelalawar Namun di saat dirundung ketakutan yang sangat amat-sangat Datanglah para pejuang tangguh yang menyerang dan membantai para goblin hingga tak tersisa dan akhirnya si kusir pun selamat Sementara itu di dalam kota tampaklah seorang pemuda penjaga gerbang istana yang sedang meringis lantaran perutnya kukurubukan wae Alias Salatri lebih jelasnya lapar Si pemuda yang berdiri memegang bendera itu tampak iri dengan lewatnya para pejuang tangguh yang berhasil mengalahkan para goblin Yang ternyata telinga goblin bisa dirupiahkan Si pemuda yang perutnya terus kukurubukan ternyata terlahir dengan skill Yaitu Skirwog alias Rakus bernama Pet Dan si pemuda ini merupakan MC kita yang pikirunyaen Tak lama berselang lama datanglah tiga kesatria suci pelerik yang berjalan sedikit polontong lalu terhenti lantaran sebuah bola beklen milik keluarga Nah karena merasa terhina mengotori sepatunya yang dibeli di pasar malam Tiba-tiba salah satu pemuda polontong itu langsung menendang dan mengancam Pak Ocim yang padahal dia sudah meminta maaf Dari kejauhan para pejuang tangguh memperhatikan tindakan tiga kesatria suci polontong itu Dan membandingkannya dengan kesatria suci Roxy yang baik hati rajin menabung dan tidak sombong Sementara itu sang MC kita yaitu Pet masih saja meringis menahan perutnya yang sejak tadi terus mendengar suara demo di dalam perutnya Tak lama Pet didatangi tiga kesatria polontong yang ternyata mereka adalah majikan si Pet Tampaklah salah satu dari mereka yang bernama Rapale melemparkan koin bayaran untuk si Pet Namun di saat Pet hendak mengambil koin tiba-tiba Rapale menginjak tangan Pet sambil menggerutu Lalu menendangnya dengan keras hingga Pet meringkuk kesakitan Pet yang sedang dirundung dan disiksa oleh ketiga kesatria plerik Tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan kesatria suci wanita yang bernama Roxy Hurt Ya Roxy yang sama-sama kesatria suci langsung menceramahi keluarga plerik dan menyelamatkan Pet dari siksaan mereka Roxy yang baik hati itu datang untuk ganti sip penjagaan gerbang Menghampiri Pet dan membantu membersihkan wajah Pet Roxy yang merasa iba pada Pet langsung mengambil emblem sambil memperhatikan Pet yang beranjak pergi Pet yang sudah kebelet lapar langsung tiba di wargok Master Mangudung langganan tempat nongkrong para pejuang Pet makan sambil melampunkan kejadian yang tadi Dan Pet pun mendapatkan rasa iba dari Mangudung Menyuruh Pet untuk berhenti sebelum terjadi seperti pendahulunya Lantas Pet langsung menghabiskan makanannya lalu membayar dan beranjak pulang Pet yang selalu lapar dan selalu memegang perutnya itu Berjalan sendirian di keramangan malam sambil berguman tentang dirinya yang lemah dan tak berguna Pet merasa putus asa karena terlahir dengan skill reworknya Pet juga berpikir seandainya dia terlahir sebagai satpam atau debt collector atau skill lainnya yang penting mas ribu persen halal gitu ya Mungkin takkan terlalu terpuruk seperti sekarang gitu Nah di saat Pet sedang berjalan sambil melamun Tiba-tiba dia dikagetkan dengan tiga bayangan pencuri di atas benteng Sontak Pet langsung bergegas lari memberitahukan pada Roxy tentang tiga bayangan pencuri tadi Dan Roxy pun langsung bergegas untuk mengejar pencuri dan memberikan emblem pada Pet sebagai penjaga pengganti Tak lama terdengarlah suara pedangnya belenterang dan teriakan orang berkelahi Pet yang terdiam menunggu perkelahian Roxy tiba-tiba dikagetkan dengan satu pencuri yang berlari kabur ke arahnya Pet yang diselimuti rasa panik dan bingung harus bertanggung jawab terhadap Roxy Alhasil dia mengarahkan tomak emblemnya ke arah pencuri dan menyodoknya hingga koid Pet masih agak panik lantaran hal ini merupakan pertama kalinya membunuh Lalu tiba-tiba tanpa disadari Pet telah mengaktifkan skill reworknya Dan meningkatkan skill baca penilaian dan baca pikiran Tak lama datanglah Roxy yang sangat mengkhawatirkan Pet Dan di saat bersentuhan dengan Roxy Tanpa disadari Pet dapat membaca pikiran Roxy Nah karena tidak mau ada masalah dengan Roxy Dia itu tidak mau mengakui hasil bantuannya Akan tetapi lantaran Roxy tetap ingin berterima kasih pada Pet Akhirnya Roxy menawarkan Pet untuk bekerja pada keluarga Heard Yaitu keluarga Roxy sendiri Awalnya Pet menolak tawaran Roxy lantaran takut dengan Rapale dari keluarga Plerik Namun setelah diyakinkan oleh Roxy Akhirnya Pet percaya dan mau menerima tawaran Roxy yang sedikit memaksa Waktu pun telah berlalu Pet yang sudah berada di kamarnya terheran dengan perubahan tubuh dan statusnya Yang meningkat menjadi 3 digit Pet pun berpikir bahwa saat ini dia bisa membunuh monster Pagi pun tiba Tampaklah Pet sedang membeli pedang di kiosk Mangkos Mangkos tukang bedok profesional dari cipacing itu Merasa tertipu oleh Pet yang hanya memiliki uang 2 koin perak alias orang Miss Queen Lalu Mangkos menyuruh Pet membeli pedang sampah yang ada di dalam tong Namun di saat Pet sedang memilah memilih pedang Pet mengambil pedang hitam Dan tiba-tiba pedang tersebut berbicara pada Pet Dan akhirnya Pet pun membeli pedang hitam itu yang memiliki nasib yang sama Lebih jelasnya sama-sama dianggap tidak berguna dan dianggap sampah Sementara itu di kediaman keluarga Plerik Terlihat Memil duduk di kursi sambil curhat pada Rapale Yang merasa terhina oleh Pet dan Roxy Yang tidak meminta izin pada keluarga Plerik atas kepindahan kerjanya Rapale yang tidak menanggapi curhatan Memil Meminta Memil untuk tidak mempermasalahkannya Lantaran keluarga Plerik dan keluarga Heard Adalah sama-sama keluarga besar penopang kerajaan Rapale yang antusias mendapatkan tubuh abadi Mengajak Memil ke kodim setempat Di sebuah bukit berumput hijau Tampaklah Pet yang sedang mengobrol dengan pedang hitamnya Pet dikagetkan dengan peringatan si pedang yang memberitahukan ada seongok goblin yang akan menyerang Lalu tiba-tiba mata Pet berubah jadi putih dan menyabetkan pedang ke arah goblin hingga terbelah dua Dan seperti biasa setelah Pet membunuh maka skill di tubuhnya itu ditingkatkan Pet yang masih terdiam dengan rasaannya tiba-tiba dikejutkan dengan banyaknya goblin yang muncul Terdengarlah si pedang yang tertawa lantaran dia tahu setiap melihat satu goblin sama dengan seratus goblin Dan tiba-tiba para goblin pun menyerang Pet yang sudah siap untuk bertarung Walaupun Pet yang belum terbiasa dengan sebuah pertarungan Akhirnya Pet mampu membabat habis para goblin Dan dengan secara otomatis skill Pet pun meningkat drastis Ya karena merasa memiliki kesamaan si pedang pun memberitahukan semua tentang peningkatan skill dan statusnya Yang dimana secara umumnya setiap orang akan mendapatkan ESP jika membunuh monster untuk menaikkan level Berbeda dengan skill rakus yang dimiliki Pet Pet tidak akan mendapatkan ESP Namun Pet bisa merebut skill dan status milik musuh yang dibunuhnya Makanya Pet tetap di level 1 alias tidak naik level Lantas si pedang pun mengingatkan bahwa skill rakusnya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain Lantaran skill rakus merupakan skill yang merusak hukum dewa Tapi tenang Pet tidak akan bertarung sendirian karena si pedang akan menemani Pet sebagai penggunanya Singkat cerita Pet baru keluar dari tempat penukaran telinga goblin dengan uang Pet disini sangat senang karena akhirnya Pet bisa makan daging Namun Pet sedikit bertengkar dengan si pedang bawel yang ingin mendapatkan perawatan khusus Eh tiba-tiba Pet ditabrak oleh orang tak dikenal yang membawa bocil Dan ketika si bocil memegang Pet, Pet langsung bisa membaca pikiran bocil tersebut Yang meminta pertolongan Lantas Pet melihat dengan mata penilaiannya Ternyata orang itu memiliki skill persembunyian Sontak Pet pun berlari berniat untuk menolong si bocil Tak lama berselang di sebuah gudang Si bocil menangis terseduh-seduh Sedang disekap dan mendapatkan penyiksaan dari si penculik Pet yang merasa iba dan merasa sudah agak jago itu Tetap kegel ingin menolong bocil itu walau sudah diperingatkan si pedang bawel Sementara itu di sisi lain Di sebuah ruang makan pati asuhan yatim piatu Seorang suster berdoa dan bercerita tentang Dewa Laplace Pecinta dunia yang telah memberikan skill dan keberkahan sebelum makan Namun saat acara makan sudah dimulai Tampak seorang bocil yang melamun dan tidak mau makan Dia mengeluh lantaran Dewa Laplace tidak adil Dia merasa iri dengan para kesatria suci dan para pejuang Mempunyai skill yang kuat Sementara dia diberi skill lemah dan terbuang Suster yang merasa kasihan pada bocil tersebut memeluknya Dan tiba-tiba dikejutkan oleh suster lainnya Yang melaporkan bahwa bocil lain bernama Sahara Telah hilang entah kemana Sementara itu bocil yang disekap dan ditindas si penculik Tampak menangis dan ketakutan Bocil itu dikejutkan oleh Pat yang muncul untuk menolongnya Namun di saat bocil dibebaskan Pat Tiba-tiba si penculik datang mengejutkan mereka berdua Pat yang siap bertarung mendapatkan instruksi strategi dari si pedang Mawel Yang dimana Pat disuruh untuk memunur terlebih dahulu Lalu setelah ada kesempatan Akhirnya Pat menebas si penculik sekaligus dengan pedangnya hingga patah dan terluka Dan ternyata si penculik itu merupakan orang suruhan hadoplerik Si kesatria songong Nah lantaran sudah merasa aman Pat mentraktir jajan cilok Disitu si bocil menangis haru karena sudah lama gak pernah jajan cilok Setelah itu Pat membawa pulang si bocil yang ternyata dia merupakan anak panti asuhan yang telah hilang Pat yang merasa tersanyung dengan ucapan terima kasih dari Sahara Memberikan sebuah petua yang pernah dikatakan oleh ayahnya Yang dimana sesulit apapun keadaan dibawa ketawa saja Kelakau akan bahagia Ya Pat berjalan pulang sambil ngerumpi dengan si Bawel Si Bawel pun memberitahukan bahwa si Begal yang tadi kalah itu adalah pengguna skill sub-LG Sub-LG Sebuah teknik jurus rahasia yang sekarang jadi milik Pat Sementara itu di sebuah warkop Master Udung sedang membicarakan Tuan Mason yang terbunuh di Galia oleh Naga Langit Tuan Mason merupakan kepala keluarga Heart yang akhirnya digantikan oleh Roxy Heart Namun Master Udung disini pemilik warkop langganan si Pat Merasa khawatir dengan Pat yang sudah lama tidak jajan di warkopnya Esok hari pagi pun tiba Pat yang sudah dandan rapi persis mang enceng yang mau ke kondangan Terpana sampai calangap dan olohok mata si Meten Di depan gerbang rumah besar yang indah dan menakjubkan Tak lama Pat dikagetkan dengan suara panggilan Roxy Yang sudah menunggu Pat sejak Janari tadi Lagi-lagi mata Pat disuguhkan dengan pemandangan nan indah yang membuat Pat Diam terpaku terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Roxy Lantas Roxy mengajak Pat masuk menemui kuburan ayahnya Mason Heart Yang telah tewas oleh Moser Naga Langit saat menjalankan tugas di Galia Namun di saat Roxy mengelurkan tangan untuk mengucapkan selamat datang pada Pat Tiba-tiba Pat menolaknya Lantaran takut bisa membaca pikiran Roxy Dan Pat pun mengalihkan perhatian pada si Haru kepala pelayan keluarga Heart yang baru datang Tak lama berselang Pat sudah berada di meja makan Pat menyantap daging dengan riang gembira persis seperti kakara manggih mulut Ya haripun berlalu Pat yang tampak mencintai pekerjaan barunya Pat bekerja dengan rajin dan cekatan bahkan sampai melupakan waktu istirahat dan makan siangnya Bahkan teman-temannya memperingatkan dan memperhatikan sikap Pat yang kadang suka mendengar suara perutnya kukurubukan Dan selalu bertingkah aneh bicara dengan pedang Lalu Pat dihampiri Haru yang menyampaikan pesan bahwa Roxy memanggilnya Roxy yang sudah berada di tengah-tengah taman yang segar dan indah Roxy menyuguhkan Pat secangkir teh tubruk Capku Daniel sambil mengajak ngobrol Pat Pat yang merasa aneh dengan perutnya malah melamunkan rasa lapar yang meningkat Dan mencoekin si Roxy yang sejak awal mengajaknya ngobrol Disitu Pat dikejutkan dengan Roxy yang tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan Pei Hal itu mengingatkannya dengan mendiang sang ayah yang selalu memanggil Pat dengan sebutan Pai Eh Pei Dan Pat dianggap seperti keluarga oleh Roxy Lantaran Roxy merasa sama yang dimana ayah mereka sama-sama dibunuh Moser Akan tetapi tiba-tiba Pat pingsan di depan Roxy Sehingga cerita Pat sudah terbangun dari pingsannya dan sudah berada di dalam kamarnya Pat berdiri meraih secari kertas di atas meja yang ternyata surat dari Roxy yang menyuruhnya untuk cuti Lalu Pete bertanya pada Grit si pedang hitam Perihal tubuhnya yang beda tidak seperti yang dulu Grit menjawab bahwa takdir Pat sudah dimulai dan tidak bisa dihentikan Lebih jelasnya Sklerakus Pat ditakdirkan untuk mencari jiwa sampai mati Semakin Pat banyak makan maka semakin kuat dan semakin lapar Dan bila Pat tidak makan maka akan mati atau hilang kendali Menyerang siapa saja seperti Moser dan matanya akan berwarna merah Malam pun tiba Pat dengan mata merahnya dapat merasakan dan melihat mangsa di kegelapan malam Mata merah Pat juga sebagai pendukung Sklerakus agar lebih maksimal dalam memburu mangsa Dan dapat memberhentikan mangsa yang lemah dan takut Namun mata merahnya hanyalah sementara Dan benar saja apa yang dikatakan Grit tampaklah Goblin yang lemah ketakutan dan terdiam melihat Pat Lantas Pat langsung membantai mereka semua dengan brutal Sampai Ludo start tersisa Dan akhirnya Pat harus berpindah pemburuannya ke hutan Hawk Goblin Setelah tiba di hutan Hawk Goblin Tak lama Pat menemukan Hawk Goblin Dan langsung menyerang tanpa ampun sampai Pat merasa puas Disitu Grit memberitahukan agar Pat memberi makan jiwanya secara berkala Namun di saat Pat akan beranjak Pat dikejutkan dengan kehadiran Goblin King yang statusnya setingkat dengan Pat Hanya saja Raja Goblin mempunyai kelebihan skill penyembuhan luka otomatis Dan Pat ingin merebutnya Dengan panduan Grit Pat menyerangnya dengan sabatan pedang yang membuat Goblin King kehilangan satu tangan Dan tiba-tiba Goblin King menyerang balik Pat yang membuat Pat kewalahan Akan tetapi Pat yang dibantu Grit akhirnya menyerang balik Goblin King hingga Koid Dan Pat pun mendapatkan skill pemulihan otomatis Pat yang ingin istirahat lantaran capek Dikejutkan dengan permintaan Grit yang menginginkan semua status skill rakus Pat Yang dimana bila tidak diberikan maka hak Pat memakai Grit akan hilang Lalu Pat memberikan semua status skillnya untuk membuka perwujudan tingkat satu Grit Dimana Grit bisa berubah bentuk dan memberikan fungsi baru untuk Pat Dan di saat Pat memberikan semua statusnya Tiba-tiba Grit berubah menjadi busur sihir Lantas Pat mencoba busur sihirnya Walaupun Pat menembakkan busurnya dengan asal keceng itu ya Akan tetapi temakan Pat dapat mengenai sasaran Goblin dengan tepat Singkat cerita Pat pulang dengan membawa telinga Goblin yang banyak Dan sungguh mulianya semua itu diberikan kepada panti asuhan Agar para anak yatim bisa makan enak Pagi pun tiba Pat yang sedang sesapu di dekat gerbang Tiba-tiba mengejutkan Roxy yang menyamar untuk impeksi rahasia ke kota Dan Roxy menyuruh Pat untuk berahasiakannya dari si pelayan galak yaitu Haru Namun di saat Pat akan pergi tiba-tiba Roxy menjiwir baju Pat dan memberhentikan jalan Pat Dan Roxy memberikan Pat misi rahasia yaitu mengawal Roxy Sehingga cerita Pat dan Roxy berjalan berdua di sebuah gang menuju kota Roxy yang riang gembira berjalan berdua bersama Pat tiba-tiba protes dengan panggilan Pat Dan menyuruhnya merubah panggilan Roxy menjadi Rocky agar tidak ketahuan orang lain Pat yang selalu diganggu oleh grid si pedang bawel tak sengaja bilang berisik Hal itu membuat Roxy jadi baper dan merubah sikapnya Roxy pun mengakui bahwa dirinya terlalu bersemangat jalan berdua dengan Pat Membuat Roxy dan Pat saling tersipu malu Grid yang kepo terus mengganggu Pat Membuat Pat marah dan ingin membanting si grid Eh tiba-tiba ditahan oleh Roxy yang baru tahu bahwa Pat membawa pedang Pat yang takut dianggap aneh dan takut ketahuan memiliki skill rakus Secara tidak sadar pedangnya itu terlepas dari tangannya Dan Roxy dengan cepat menangkap pedang itu Sebagai salah satu kesatria suci Roxy tahu cara merawat senjata Melihat pedang Pat yang hitam tidak terawat Menyuruh Pat untuk ke pandai besi her Dan segera mengajaknya pergi dan berjalan di depan Pat Sedangkan Pat dan grid masih berantem di belakang Tiba-tiba mereka di sebuah pasar yang ramai penuh orang berjualan Roxy menghampiri sebuah kiosk buah-buahan yang membuatnya hampir ketahuan penyamarannya Lantaran mencicipi sebuah anggur yang berasal dari keluarga her Beruntungnya Roxy masih aman karena dibantu Pat dengan usulan dari grid si pedang bawel Yang ternyata penangnya itu lebih pintar dari tuannya Tak lama mereka dikejutkan dengan lewatnya seorang kesatria yang sepertinya kurang disukai oleh masyarakat Lantaran sering bertingkah setelah kematian Mason Hurt Yang merupakan kepala kesatria suci Hurt yang baik hati Tiba-tiba Pat bilang berisik pada grid yang ngomel terus Pas banget di saat si kesatria polontong lewat di depan mereka Dan hal itu terdengar oleh si kesatria polontong yang langsung marah dan menghampiri Pat Dengan sigap Pat langsung meminta maaf Namun si polontong tidak mau terima dan akan menghajar Pat Dengan cepat Roxy menghentikan pergerakan si polontong Yang membuat Roxy hampir ketahuan penyamarannya oleh si polontong dan orang-orang di sekitar Yang akhirnya Roxy dan Pat terpaksa berpura-pura jadi sepasang kekasih Untuk menghindari dan pergi dari tempat kejadian Dan penyamaran mereka pun akhirnya tidak ketahuan Masih aman Setelah itu tibalah Roxy di depan kios permata Roxy terdiam dan terpana menata permata-permata yang begitu indah Dasar ciwi lihat perlihasan mah Roxy pun penasaran dengan bongkahan yang dijajakan oleh si emang kios Kata si emang di dalamnya ada biji permata kalau beruntung Pat pun mencoba dengan penglihatan penilaiannya Namun dihentikan oleh grid Itu karena para pedagang tidak menyukai tindakan seperti itu Roxy yang sangat terpana menata permata berwarna biru Membuat Roxy kehilangan akan jiwa kesatrianya Pat yang kurang peka dan memiliki penyakit kantong kering Terperangah kaget dengan harganya Hal itu membuat Roxy menyimpan lagi permata birunya dan langsung pergi Di saat Roxy dan Pat berjalan sambil ngobrol tentang para pejuang Mereka dihentikan dengan obrolan dua orang pengelana Tentang gosip kematian para goblin yang dibunuh oleh mongser liar Dan seorang suster yang sedang mencari orang yang memberikan telinga goblin pada panti asuhan Hal itu membuat Roxy semakin penasaran Akhirnya Pat membawa Roxy ke warkop Mang Udung yang ternyata Mang Udung adalah mantan pejuang Mang Udung disini sempat kaget dengan kedatangan Pat yang sudah lama tidak nongol di warkopnya Dikiranya Pat itu sudah mati gitu ya Lantas Pat mengenalkan Roxy sebagai seniornya Mang Udung disini tidak menyangka Pat yang bikarunyaan akhirnya bawa beb-beb ke warung Mendengar hal itu membuat tingkah Roxy jadi canggung hingga memecahkan gelas Dan Pat pun sama memecahkan gelas lantaran canggung terhadap Roxy Disitu Grid berkata bahwa hal itu merupakan tanda bahwa Pat sudah naik statusnya Disitu Mang Udung bercerita bahwa ada banyak mongser goblin mati tapi tidak dipotong telinganya Hal itu membuat para pejuang diuntungkan dengan keadaan itu Dan Roxy berasumsi bahwa hal itu merupakan ulah mongser liar wilayah lain Yang padahal semua itu merupakan ulah Pat semalam Mang Udung berpikiran jika itu benar ulah mongser liar Maka perbisnisan akan kacau Itu karena mongser liar bisa membuat para pejuang takut melewati dataran goblin untuk menjual atau menyetok barang Tak lama berselang datanglah kakek adek teman Mang Udung dan Pat yang suka nongkrong bareng Yang tiba-tiba lewas alias kaget melihat Pat Karena kakek adek mengira Pat itu sudah meninggal Sehingga cerita mereka pun ngobrol ngalir ngidul priha mongser liar Kakek adek mendapatkan bocoran dari teman pejuangnya Bahwa yang membunuh para goblin adalah mongser liar yang disebut Leech Dan para kesatria suci bersiap untuk memburunya Grid memberitahu bahwa Pat belum siap bersaing dengan para kesatria suci Dan Pat melamunkan perburuan yang seandainya Roxy ikut Maka perburuannya itu tidak mau diketahui oleh Roxy Tiba-tiba kakek adek menanyakan ketertarikan Roxy tentang mongser liar Yang membuat Roxy jadi salah tingkah lantaran takut diketahui penyamarannya Di saat Roxy terpukuh rasaan tiba-tiba masuk para pejuang pengembara Yang memotong pembicaraan mereka Dan para pejuang itu memesan minuman dan makanan pada Mang Udung Eh tiba-tiba si botak wawanian menghampiri Roxy Dan mengajaknya untuk bersenang-senang dengan mereka Sontak saja Pat berteriak dan berdiri mau mencabut pedang Lantas Roxy pun langsung berdiri dan menyerang si botak dengan jurus khas para kesatria suci Yang membuat para pejuang penasaran dengan Roxy Dan akhirnya Roxy pun membuka penyamarannya Yang membuat para pejuang itu gemetar ketakutan Dan meminta ampunan pada Roxy Namun apa yang terjadi Roxy malah merasa sedih dan malu Roxy merasa bahwa kesatria suci seharusnya melindungi dan berbahagia dengan rakyatnya Namun kini Roxy melihat bahwa mereka itu ketakutan yang amat sangat jauh dari harapan ayahnya Ya Pat disini sangat mendukung penuh keinginan Roxy Dan akhirnya mereka pun tertawa gembira ditemani oleh Roxy Hari pun berganti tampak Pat dan Roxy baru beres dari pandai besi yang membuat grid terlihat mengkilap dan seger Dan mereka berjalan pulang sambil ngobrol Pat berterima kasih pada Roxy telah merawat grid Dan sebaliknya Roxy berterima kasih pada Pat Karena bisa menyelidiki tentang monster liar Pat menanyakan ketidaktahuan Roxy tentang monster liar Yang ternyata informasinya ditutupi oleh keluarga pleri Lalu ketika Pat dan Roxy asik berjalan Tiba-tiba dikejutkan dengan suara hado dan anak kecil yang kesakitan Tampaklah hado memegang anak kecil ditemani memil dan Raphael Roxy yang marah berteriak menyuruh berhenti pada hado Namun dijawab memil dengan alasan menjaga anak yang hilang Roxy yang tidak percaya langsung menyuruh Pat untuk mengambil anak itu dan menjaganya Roxy pun menanyakan tentang pemburuan monster liar pada Raphael Raphael menjawab bahwa Roxy terlalu sibuk dengan mengurus kematian ayahnya Dan keluarga plerik beranjak pergi meninggalkan mereka Namun sebelum pergi hado menghina Pat yang membuat Pat menatap hado dengan tajam Setajam silet Tinggallah Roxy dan Pat bersama anak kecil yang kehilangan ibunya Lantas mereka berkeliling kota mencari ibu si bocil Si bocil yang sepertinya belum jajan dari pagi terdengar perutnya kukurubukan Dan akhirnya Pat dan Roxy mengajak si bocil untuk jajan cilor Di situ Pat jadi teringat ketika pertama kali ke kota lantaran ayahnya meninggal Lalu tersesat seperti si bocil Di kala itu Pat ditolong oleh seorang kesatria suci 5 tahun yang lalu Hari pun mulai burit Si bocil menangis hariwang Namun saat Pat dan Roxy menghibur si bocil Tiba-tiba dari kejauhan ibu si bocil memanggil namanya Dan akhirnya Leo bertemu dengan sang ibu dan langsung beranjak pergi Ya ketika memandangi wajah Roxy yang anggun karena terharu Tiba-tiba Pat mengingatkan Roxy untuk pulang Yang membuat Roxy khawatir dimarahin sama si Haru Dan akhirnya mereka berdua dimarahin oleh si Haru yang cukup lumayan galak Hari pun berganti di dalam kamar Pat mengobrol dengan Greed mencari cara agar bisa berburu monster Tanpa diketahui oleh orang lain alias Roxy Akhirnya Pat membeli sebuah topeng sir penghalang persepsi Yang dimana pemakaiannya akan terlihat seperti orang lain Pat juga tak lupa mampir ke kios mangkosi penjual permata Sepulang dari pasar Pat memberikan hadiah pada Roxy Yaitu sebuah bongkahan permata biru Sebagai tanda terima kasih Pat yang sudah diterima bekerja Dan diperlakukan layaknya seperti keluarga Roxy pun menerima hadiahnya dengan senang hati Bahkan Roxy ingin membalasnya yang membuat Pat dan Greed bertengkar Ketika malam tiba di sisi lain Kita diperlihatkan keluarga besar Pelerik Sedang mengadakan rapat pleno membahas ekspedisi ke Galia Di pagi hari yang cerah Pat sedang mencukur tanaman yang dihampiri Roxy Dan Roxy memberikan sebuah misi rahasia untuk mengawal Roxy Tak lama berselang Roxy dan Pat sudah berjalan dengan kereta kuda Menuju kebun anggur keluarga Heard Singkat cerita mereka pun sampai di kekediaman keluarga Heard Roxy dan Pat disambut hangat oleh ibunya yang terlihat agak kurang segar Roxy pun memperkenalkan Pat pada ibunya yang bernama Aisyah Ibunya Roxy tampak ramah dan hangat Lalu tiba-tiba Aisyah memanggil Pat untuk mendekat dan mempertanyakan bagaimana perasaan Pat pada Roxy Jelaslah mereka berdua langsung salting Bejeril langsung di ulti Tapi ternyata pertanyaan Aisyah adalah pertanyaan jebakan Yang bermaksud menanyakan pengabdian dan tanggung jawab pelayan terhadap majikannya Oh begitu dasar emak-emak manja sayang anak Ya Pat memberikan jawaban yang menyentuh hati Aisyah Dan bikin Roxy langsung kabur lantaran ke geeran Yang dimana Pat akan melayani keluarga Heard seumur hidupnya Pat yang melihat Roxy kabur merasa bersalah Namun ditenangkan oleh Aisyah dengan memberitahukan masa kecilnya Yang memang sejak kecil Roxy itu sangat cengeng Naluri seorang ibu selalu khawatir terhadap perubahan anaknya Apalagi dengan beban dan tanggung jawab setelah ayahnya meninggal Tapi Pat mengatakan bahwa Roxy yang sekarang tidak seperti yang dikhawatirkan ibunya Yang dimana Roxy adalah seorang kesatria suci yang baik dan tidak sombong Bahkan dipercaya oleh semua orang Roxy yang kabur ke kamar tidur melihat foto dan mengenang masa kecil dengan ayahnya Yang berjanji akan menjadi kesatria suci seperti ayahnya Hari pun berganti Pat yang lagi memetik anggur ditawari minuman jus anggur yang sangat nikmat Oleh si pelayan lain Pat yang menikmati jus anggur tersebut Diberitahukan bahwa jus dibuat dan diolah bersama-sama dengan para penguasa secara turun-menurun Hingga menciptakan rasa yang begitu nikmat Si pelayan mengira Roxy tak akan datang lagi kesini lantaran ayahnya yang baru meninggal Dan dia tidak menyangka Roxy datang bukan sekedar untuk memanen anggur Tapi Roxy juga akan membunuh monster kobold yang selalu merusak kebun anggurnya Pat yang mendengar cerita itu langsung direspon skill rakusnya yang menginginkan jiwa lain Membuat betengnya kukurubukan Sorry pun tiba Tampaklah Roxy menyuruh Pat untuk pulang cepat Pat yang sedang berjalan pulang tiba-tiba dikejutkan dengan seorang kesatria Chiwi Bersenjatakan kampak besar di pundaknya Dan di saat mereka berpapasan Tiba-tiba si Chiwi itu menyapa Pat Sontak Pat terkejut saat menatap mata Chiwi itu yang berwarna merah sama seperti mata Pat di saat lapar Bahkan Pat dibuat kaget karena skill penilaiannya tidak bisa membaca status si Chiwi itu Nah sebelum pergi si Chiwi mengatakan bahwa dia sedang mengincar monster kobold Namun dia memberikannya pada Pat dan dianggap sebagai hutang Lantas Pat bertanya pada Grid yang sedari tadi diem-diem baik Padahal biasanya Grid itu sangat bawel Ternyata dia juga tidak tahu siapa Chiwi kesatria itu Tak lama Roxy pun datang menghampiri dan membagi dua barang bawaannya pada Pat Roxy memberitahu bahwa Chiwi yang tadi itu merupakan orang Galia Perlu kalian ketahui bahwa negara Galia mempunyai militer terbesar di dunia Namun negara itu telah hancur 4000 tahun yang lalu Akibat diserang para monster yang membuat sebagian besar rakyatnya telah mati Makanya Roxy sedikit merasa heran melihat Chiwi itu yang memiliki darah murni orang Galia Pat yang berjalan pulang bersama Roxy menanyakan perburuan monster yang akan dilakukan oleh Roxy Yang ternyata Roxy berburu akan dibantu oleh para pejuang di wilayah ini Pagi pun tiba terlihat para pegawai dikejutkan dengan kebun anggurnya yang dirusak oleh para monster Di sisi lain tampak Roxy, Pat dan para pejuang sedang mengintai para kobot Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya monster bermah kota Dan Pat makin terkejut dengan levelnya yang lebih tinggi darinya Dan hal itu membuat mata Pat berubah merah sebelah lantaran lapar Hari pun berganti, tampaklah Roxy mengumpulkan masyarakat dan menyuruh mereka segera mengungsi Untuk menghindari serangan para monster dan Roxy berjanji akan melindungi masyarakat Lalu ketika malam tiba, seorang diri Pat sudah berada di lembah ditemani Greed Sedang mengawasi monster kobot Terlihat monster bermah kota dikawal kobot asaul dan kobot junior Mengiringi dari depan dan belakang Lantas Pat mencabut pedang dan merubah Greed menjadi sebuah busur Dan langsung menyerang para kobot satu persatu dengan brutal Namun di saat Pat sudah dekat dan menembak monster bermah kota Tiba-tiba si monster bermah kota itu menangkap panah tembakan Pat Dan balik menyerang Pat dengan pukulan tinju penghancur Yang membuat Pat kaget bahkan dibuat terpojol Ya, ternyata Pat berpura-pura pingsan dan langsung menebasi kobot yang mendekat Monster bermah kota yang dibantu kobot terus-menerus menyerang Pat Yang membuat Pat sedikit kewalahan Namun akhirnya para kobot penjaga habis dibantai oleh Pat Hingga tersisa monster bermah kota yang akan menyerang Pat Pat yang terus-menerus membunuh kobot mendapatkan banyak kekuatan Dan Grid meminta 10% kekuatan milik Pat Untuk memakai jurus rahasia tingkat 1 Grid Dan akhirnya Grid berubah menjadi busur yang berkekuatan lebih besar dari biasanya Ya, akhirnya si monster makota telah lenyap Ternyata tersisa tersapu dengan kekuatan panah Pat yang terlalu dasyat Namun di saat Pat sudah membabat habis semua musuhnya Tiba-tiba mata Pat berubah merah sebelah Dan mengalami tekanan perasaan yang amat besar Yang disebabkan memakan jiwa yang berkualitas tinggi Singkat cerita pagi pun tiba Tampaklah Roxy dan para pejuang meneliti para kobot yang terbunuh dengan aneh Kemudian setelah itu Roxy, Pat dan ibunya makan bersama Di situ Roxy menceritakan kerusakan besar bekas pertarungan tadi malam Dan Roxy berasumsi bahwa kejadian tersebut adalah bekas pertempuran si Chiwi Galia Yang bertemu dengan Roxy dan Pat tempoh hari Roxy sangat yakin karena setahunya orang Galia memiliki kekuatan melebihi kesatria suci Namun di situ Aisa tidak menanggapi soal yang dibicarakan Roxy Malahan Aisa fokus memperhatikan Roxy yang terlihat ceria sejak bersama Pat Hingga suatu malam Aisa memanggil Pat untuk berbicara berdua di kamar Aisa Aisa meminta Pat untuk mendukung dan menjaga Roxy dengan sepenuh hati Aisa bercerita bahwa dirinya adalah orang biasa yang selalu mendukung suaminya Yang merupakan kesatria suci Dengan kata lain Roxy hanyalah keturunan kesatria suci sebelah saja Di situ Aisa yang tapak makin parah akibat sakitnya Memohon pada Pat untuk menggantikan Aisa sebagai pendukung Roxy Hari-hari pun berlalu Pat terus menerus membunuh Goblin Untuk memuaskan skill rakusnya di malam hari Namun hal itu tidak dapat memuaskan perasaannya yang hanya membunuh Goblin Dalam artian Pat membutuhkan musuh yang lebih kuat Karena hal itulah Pat sempat berpikir apakah dirinya pantas melindungi Roxy Pagi pun tiba Pat nongkrong di warkop Mangudung sambil melamun Tiba-tiba dia dikagetkan oleh kakek adek yang membawa berita tentang misi si Hado Yang akan memburu mayat Dan Hado memilih tempat aman untuk mendapatkan prestasi yang lebih mudah Sebab yang lain akan diberi misi ekspedisi ke Galia tempat para monster kuat Dan yang diberi misi ekspedisi ke Galia yaitu Roxy Hal itu membuat Pat khawatir dan berusaha mencegah Roxy Namun Roxy tidak menggubris cegahan Pat yang dimana dia akan tetap pergi ke Galia Ternyata-ternyata ekspedisi tersebut sudah direncanakan oleh keluarga Plerik Dan keluarga suci lainnya untuk menyingkirkan keluarga Hurt yang dianggap sebagai gangguan oleh mereka Keluarga Plerik sedang merayakan kemenangannya yang merasa telah menyingkirkan keluarga Hurt Raphael yang terus meneliti keabadian Memerintahkan Hado untuk memburu Leech Nah ketika malam tiba sehabis membantai para Goblin Terlihat Pat melamunkan Roxy yang akan melaksanakan tugas negara Dan Pat kecewa karena tidak bisa membatalkan dan menghentikan Roxy Pat yang sudah tahu dalang dari semua ini akan membinasakan orang-orang yang sudah melukai dan selalu merendahkan orang-orang di sekitarnya Dan kebetulan sekali orang yang dimaksud hadir disini Ya Hado disini menganggap Pat sebagai Leech Lantas Hado menyuruh para anak buahnya untuk membunuh Pat Namun hanya dalam sekejap mereka langsung ditumbangkan Ya Hado yang melihat Pat mengalahkan mereka dalam sekejap langsung diam terkesima Lantas Pat menghampiri Hado dengan mata merahnya yang berkilau Membuat bawahan Hado lari kocar kacir meninggalkan Hado sendirian Sebagai kesatria suci yang terhormat Hado pun mencabut pedangnya tapi sambil gak derik-dik Lantas Pat dengan santai membuka kedoknya Hal itu membuat Hado terkejut sekaligus heran Kenapa bisa Pat yang sekarang sangatlah kuat Namun begitu tahu lawannya adalah seorang sampah Hado kembali polontong mengancam Pat dengan statusnya sebagai kesatria suci keluarga Plery Sebaliknya Pat menantang Hado untuk mengeluarkan semua kekuatan kesatrianya Sontaklah Hado menyerang dengan skill kesatria suci yang bersinar terang Namun dalam sekejap Pat berada di belakang Hado Bahkan mematakan pedang suci si Hado yang selalu dibanggakannya Jelas disitu Hado terheran kenapa bisa pedang sucinya patah dengan mudah Dan hal itu membuat Hado kehilangan semua keberaniannya Lantas Pat terus memojokannya hingga Hado terjatuh Pat yang sudah muak dengan kelakuan Hado yang selalu menyiksa dan mempermainkan kesatria rendah Langsung dibayar dengan kontan hingga membuat si Hado babak belur Disitu Pat makin terpancing dengan semua kicauan si Hado Selintas Pat jadi teringat Roxy yang sedang dalam bahaya lantaran ulah si Hado Sontak Pat langsung melempar Hado ke udara dan menembaknya dengan busur sihir grit tingkat 2 Hingga... Yah ternyata Pat sengaja tidak langsung membunuh Hado Lantas Pat mempertanyakan tentang misi Roxy ke Galia Yang ternyata misi itu adalah permintaan Roxy sendiri pada kerajaan Hado yang sudah tidak berdaya memohon ampunan pada Pat Dia berjanji akan membatalkan misi Roxy ke Galia Namun Pat yang sudah terlampau dendam pada Hado Langsung menancapkan pedangnya tepat di jantung Hado sampai koid Secara otomatis Pat menabatkan skill dan juga status kesatria suci Namun karena tidak sudi menerima hal itu Pat memilih memberikan statusnya pada grit agar grit bisa membuka akses bentuk pedang tingkat kedua Lalu setelah statusnya itu diserahkan Tiba-tiba pedang grit berubah menjadi sabit besar Yang memiliki kelebihan bisa membelah apapun termasuk membelah sihir Esok hari pagi pun tiba Tampaklah Roxy sudah siap berangkat ke Galia Sebelum berangkat Roxy mengucapkan perpisahan kepada semua pelayan termasuk Pat Tak lama setelah kepergian Roxy Pat mendapatkan amplop dari Roxy yang dititip melalui Haru Surat tersebut berisi rekomendasi untuk bekerja pada mansion penguasa Roxy bermaksud agar Pat tidak diganggu oleh keluarga Plerik Akan tetapi Pat menolaknya karena Pat memutuskan akan menjadi seorang kapiten Dan akan menyusul Roxy ke Galia untuk mendukung Roxy Saat ini Roxy sudah berada di kerajaan Seipot Di atas podium Roxy berpidato memberikan semangat pada pasukannya Setelah turun dari podium Roxy disambut oleh Miria dan Mugan yang akan ikut bersama Roxy Miria yang sedikit centil tampak sentimen pada Mugan Ternyata Mugan merupakan mantan pasukan ayah Roxy Dan dia ingin ikut karena ingin melakukan balas dendam Roxy yang selalu memperhatikan keadaan orang lain Langsung mempertanyakan keluarga Mugan Ternyata keluarga Mugan merupakan seorang peneliti Dengan kata lain hanya dia yang menjadi pejuang Nah disini Mugan menginginkan sisik naga untuk bahan penelitian anaknya Yang bernama Rainey Sementara itu di sisi lain di sebuah laboratorium Kita diperlihatkan Rainey dan temannya Sedang meneliti mayat Goblin Mereka mendapatkan petunjuk bahwa kematian Goblin Bukan disebabkan oleh panah biasa Lalu Rainey membuka pari rimbon untuk mencari petunjuk Ketemulah gambar busur sihir Yang ternyata penjelmaan dari sebuah pedang hitam Yang merupakan salah satu senjata dosa besar Dan senjata tersebut dibuat dari bahan pengendali sihir Sementara itu Pat sudah sampai di kota Tetra Kota Tetra merupakan kota perdagangan terbesar Sehingga banyak para pedagang berkumpul di kota ini Pat yang ingin segera menyusul Roxy Ternyata tidak bisa berangkat hari itu Lantaran si kusir takut kemalaman di jalan Dan diserang mongser Akhirnya Pat pun memutuskan untuk mencari makan dan impor di kota Tetra Tidak jauh dari Pat Di sebuah wateg tampaklah seorang pemuda Yang sedang meminta dan memohon bantuan dari para pejuang Untuk mengusir mongser yang meresahkan desanya Namun mereka menolak karena bayarannya cuma sedikit Dan cara mereka itu sangatlah keterlaluan Untung saja Pat datang di waktu yang tepat Memberikan pelajaran pada mereka Pat yang mengenal si pemuda itu bernama Seth Mengingatkannya akan masa kecil Pat yang selalu dirundung dan dihina oleh Seth Dan teman-temannya Hanya karena Pat memiliki skill sampah Dan Pat pun teringat hari-hari kebersamaannya dengan sang ayah Hingga akhirnya sang ayah telah wapat akibat gugur dalam pemburuan mongser Bukannya mendapatkan simpati atau bela sungkawa Pak Kades yang tidak mau dibebani Mengusir Pat dengan cara yang tidak mengenakan Di situ Seth yang merupakan anak Pak Kades Terus menerus memohon pada Pat untuk menolong desanya Sebenarnya Pat masih menyimpan dendam terhadap Seth Namun karena desa itu menyimpan kenangan sang ayah Pat bersedia untuk membantu Tak lama berselang Pat telah sampai di sebuah desa tempat kelahirannya dulu Parahnya Pat malah disambut dengan hinaan dan cacian Pak Kades Mereka tidak percaya sedikitpun dengan kekuatan Pat Walau Seth telah menjelaskan kekuatan Pat pada mereka Dan mereka malah menyalahkan Seth yang tidak becus mencari para pejuang untuk menolong mereka Parahnya lagi Pak Kades malah ingin menjadikan Pat sebagai tumbal Karena mereka sudah tidak punya waktu untuk meminta bala bantuan pada para pejuang Pat yang tidak terima dengan perkataan Pak Kades langsung bergerak lantaran terpancing amarahnya Namun dihalangi Seth dan segera membawa Pat ke rumahnya Tampaklah Pat di rumah Seth disuguhi minuman sambil ngobrol Disitu Pat menanyakan istri Seth yang tidak terlihat bersamanya Namun Seth tidak menjawab pertanyaan itu malah mengalihkan pertanyaan Pat kepada anaknya Menurut Pat Seth disini terlihat sudah berbeda alias sudah berubah jalan pikirannya Tidak seperti ayahnya yang masih otoriter Pat pun menanyakan prihal monster yang menyerang desa mereka Yang ternyata monster yang menyerang desa adalah monster yang bisa terbang Dan berjumlah banyak Grid berkomentar bahwa monster yang disebutkan Seth tadi adalah monster terbang bernama Gargoyle Yang memiliki kecerdasan menyerang mirip para kobol Tak lama anak Seth yang terlihat baik itu memberikan Pat sebuah permen Dan Pat pun mengajak main anak Seth sambil menunggu Seth membuatkan makanan Namun di saat Pat menyantap makanan buatan Seth Tiba-tiba Pat merasakan ngantuk yang hebat yang membuat Pat terubuh pingsan tak sadarkan diri Seth yang melihat itu langsung tahu bahwa permen yang diberikan anak Seth Adalah permen obat bius pemberian ayah Seth Yang sengaja diberikan untuk Pat agar Pat pingsan dan akan ditumbakan pada para monster Lalu di saat Seth sedang berusaha untuk membangunkan Pat Tiba-tiba di luar terdengar teriakan dan kegaduhan Yang ternyata para monster sudah memasuki desa dan menyerang masyarakat desa Pat yang pingsan tidak tahu bahwa desanya sudah hancur diserang para monster terbang Dan di situ Seth sedang berusaha membuat ramuan herbal untuk menyadarkan Pat Terlihat di luar para monster tak henti-hentinya menyerang dan memakan manusia Seth yang sudah membuat ramuan obat penawar untuk Pat langsung mengobati Pat hingga sadar dan semuh Setelah itu Pat langsung keluar untuk menghadapi para monster Pat disini terperangah kaget saat melihat keadaan sekitarnya sudah porak-poranda dengan banyak korban Pat yang masih bengong melihat kejadian itu tiba-tiba diserang dengan semuran api oleh monster Lantas Pat langsung menghindar namun para monster tersebut menyerang lagi Pat naik ke atas rumah tetangga dan merubah grid menjadi sabit besar untuk menghadapi monster tersebut Dan Ya secara otomatis Pat mendapatkan skill bola api milik para monster Dan kini Pat berhadapan langsung dengan raja monster terbang Raja monster yang lebih besar dan menakutkan itu langsung menyerang Pat Namun hanya dengan sekali tebasan membuat monster tersebut tewas seketika Ya singkat cerita pagi pun tiba Terlihat Pat dan Seth mengawasi wilayah sekitar yang sudah hancur porak-poranda Dan hanya sedikit yang berhasil selamat dari tragedi malam tadi Pat yang sudah menguasai skill penilaian meneliti keadaan tanah desa tersebut Yang ternyata tanah tersebut sudah tidak bisa ditanami lagi Disitu Seth tidak menyangka Pat memiliki skill penilaian yang bisa mendapatkan pekerjaan bagus Namun Pat tidak tertarik karena dia hanya ingin melanjutkan menjadi seorang pejuang Ya demi sang anak tercinta Seth berencana akan mencari pekerjaan di kota Namun sebelum itu Seth ingin menebus dosanya pada Pat Meminta Pat untuk menghajarnya Setelah itu Pat mengunjungi makam kedua orang tuanya dan melamunkan masa kecil bersama sang ayah Sementara itu di tempat lain tampaklah Roxy dan rombongannya mendekati kota Lancaster Mereka beristirahat sambil merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Di tempat lain tampaklah Pat di dalam kereta menjadi pengawal kereta barang yang akan dibayar dengan 3 koin emas Ketika Pat dan pemilik kereta asik mengobrol Tiba-tiba mereka dihadang segerombolan para bandit Mereka menutup jalan dan mengancam akan merampok mereka Si pemilik barang sangat ketakutan dan cemas akan membalikan kereta untuk kabur Namun dicegah oleh Pat karena Pat akan mengatasi para bandit kroco Lalu tiba-tiba Yah muncullah sebuah kampak terjatuh membuat para bandit amuradul Yang ternyata kampak tersebut milik si Chiwi Galia yang pernah ketemu dengan Pat di kebun Roxy Lalu si Chiwi itu menyapa Pat dan ingin ikut bersama kereta Pat Namun ketika si Chiwi itu naik kereta Tiba-tiba keretanya terjungkat ke belakang Nah setelah mengubah beban berat kampaknya Akhirnya mereka pun berangkat bersama dan berkenalan Yang dimana Pat dan Mine ternyata sama-sama pemilik skill rakus alias skill dosa besar Bahkan Mine kenal dengan grid si pedang hitam Dan mereka pun saling berbagi makanan hingga tiba di sebuah kota Sementara itu di dalam kota tampaklah seorang kesatria suci sedang menyelamatkan seorang gadis Kesatria itu bernama Rudolph sang penguasa Lancaster Yang sedang menunggu pasukan ekspedisi ke Galia yang dipimpin oleh Roxy He Tak lama berselang Pat dan Mine pun memasuki kota Dan si pemilik barang pun membayar Pat 3 koin emas Namun koin tersebut diambil oleh Mine Lantaran Mine merasa dialah yang menolong si pemilik barang Eh tapi tiba-tiba Mine jatuh tertidur di punggung Pat Yang akhirnya Pat terpaksa berjalan sambil menggendong Mine Tak lama mereka dihentikan oleh sapaan warga setempat Pat disini dibuat kaget dengan tanda-tanda yang berbeda-beda Yang ada di punduk warga Yang ternyata tanda tersebut merupakan tanda pemisah kasta Dengan kata lain warga di kota ini sangat memuja kesatria suci Dan mematuhi semua aturan yang dibuat mereka Di sisi lain kita diperlihatkan Rudolf yang sedang mengeksekusi para pejuang Yang kabur saat berburu mongser Sementara itu Pat sudah berada di sebuah penginapan Dan menidurkan Mine sambil mengobrol dengan Grid Ternyata Grid dan Mine adalah kenalan lama Termasuk si kampak yang bernama Slot Adalah rekan Grid yang dimana mereka sama-sama senjata dosa besar Dan akhirnya Grid terpaksa memberitahukan Pat tentang jenis-jenis dosa besar Yaitu angkuh, iri, napsu, malas, tamak, amarah, dan rakus Jenis-jenis tersebut merupakan sesuatu yang bisa merusak hukum dewa Dan di antara dosa-dosa Dosa yang paling sangat berdosa adalah skill rakus Yang dapat melampaui konsep level yang ditentukan oleh dewa Dan Pat merasakan rasa rakusnya itu tidak bisa dihentikan Dengan membunuh atau memakan jiwa termasuk Mine pun sama seperti Pat Pat yang akhirnya tahu semua tentang skill rakusnya Menjadi putus asa dan emosi karena tidak bisa hidup tanpa membunuh Untung saja Grid memberitahukan Pat Seandainya Pat meluapkan emosinya dan tidak kuat menahannya Maka skill rakusnya itu akan membunuh dan menelan Pat Grid mengingatkan bahwa Pat harus kuat secara mental Agar bisa menahan dan melawan rasa laparnya Grid juga menyerankan Pat untuk mengatur rasa rakusnya Dengan cara memuaskan secara perlahan-lahan Hingga malam harinya tampaklah Pat sedang memburu Moser Lalu tiba-tiba muncul Moser Sandman di depannya Lantas Pat langsung menyerang dengan busur siirnya Yang memakai bola api yang sangat dasyat Hingga membuat Moser Sandman hancur tak tersisa Namun disitu Pat merasakan sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya Dan Grid memberitahukan untuk menahannya Sementara itu di sisi lain tampak Maine baru terbangun dari tidurnya Berjalan keluar kamar dan membaca papan pengumuman tentang Moser Sandgolem Yang tidak bisa dikalahkan oleh Rudolf Sang Kesatria Suci Kembali pada Pat yang sudah dapat menahan rasa rakusnya dan membabat habis para Moser Sandgolem Tak lama kemudian Pat mencium ada Moser lain yang muncul Dan benar saja tak jauh dari tempat Pat Tampaklah para pejuang bertarung dengan Moser bermah kota Dan sebagian dari mereka tampak sudah terluka tidak mampu melawan Namun disaat para pejuang sedang kebingungan Tiba-tiba Pat datang menembak dan menyerang Moser tersebut Namun sayangnya Pat dibuat kerepotan dengan si Moser yang menyerang balik dengan skill badai pasir Meski begitu Pat tetap maju merubah busurnya menjadi sabit besar Yang bisa memotong sihir badai pasir Moser Bahkan tebasan sabitnya membuat inti Moser terlepas dan masuk ke dalam pasir Sontak Pat langsung merubah sabitnya menjadi busur tingkat kedua Dan digabungkan dengan sihir bola api Dawn Tak lama berselang para pejuang berdatangan menghampiri Pat yang telah mengalahkan Moser Sandman berbah kota Mereka tidak menyangka dengan kekuatan Pat yang sangat overpower Dan mereka heran dengan penampilan Pat Meski begitu mereka sangat berterima kasih atas pertolongan Pat Dan mereka pun memperkenalkan diri mereka kepada Pat Singkat cerita pagi pun tiba Sontak Pat kaget dengan kelakuan Mayne yang agak lain Ya Mayne yang sudah bersiap-siap akan membunuh Moser Sandgolem Tiba-tiba marah dan mengeluarkan api di seluruh tubuhnya Itu karena keduluan oleh Pat yang telah membunuh Moser buruannya Lalu kemudian Pat dan Mayne mengambil hadiahnya Eh tapi tiba-tiba Ruldop mendatangi Pat dan memaksa akan menjadikan Pat sebagai bawahannya Namun dalam sekejap Ruldop langsung menghilang entah kemana Jelaslah perlakuan Mayne barusan merupakan bencana bagi Pat Alhasil Pat langsung membawa pergi Mayne Singkat cerita Pat dan Mayne akhirnya pergi dengan kereta kuda Mayne yang sudah makan banyak namun nafsu makannya itu tidak pernah hilang Disitu Pat menyinir kenapa Mayne makannya banyak tapi masih kecil Waduh maksudnya kecil apanya woy Nah Pat yang sedang menunggu perbaikan roda Direpotkan oleh Mayne yang berjalan masuk ke sebuah desa Dengan terpaksa Pat pun mengejar Mayne yang pergi entah kemana Ketika memasuki sebuah desa Pat merasakan kedamaian di desa itu Dan Grit pun berasumsi bahwa ada seseorang pejuang yang melindungi desa itu Tak jauh dari desa tampaklah sebuah kastil Housen berdiri megah Anehnya Pat merasakan ada sosok Moser di area kastil tersebut Pat yang telah nyur masuk ke dalam desa Berencana akan bermalam di desa itu dan mencari Pak Kades untuk meminta izin Tampaklah di depan Pat seorang lelaki tua sedang duduk moyan sambil mengelus-ngelus pedang sucinya Yang ternyata dia adalah seorang kepala desa yang selalu melindungi desa ini dari serangan Moser Lantas Pat meminta izin untuk tinggal sementara Namun anehnya Pak Kades bisa tahu bahwa Pat masih berlevel 1 memiliki status yang tinggi Maka dari itu Pak Kades mengajak Pat untuk bertarung Jika Pat menang maka Pak Kades akan mengizinkan Pat tinggal di desa ini Dan akhirnya mereka pun bertarung dengan pedang Pak Kades yang ternyata seorang kesatria suci akhirnya mampu mengalahkan Pat dengan mudah Pat yang berpikir tidak mendapatkan izin dari Pak Kades justru malah sebaliknya Pak Kades memberikan izin pada Pat dengan satu syarat Yaitu Pat harus mengikuti latihan selama tinggal di desa ini Alasannya Pak Kades tahu semua tentang kelemahan Pat Ternyata Pak Kades ingin mengasah kemampuan Pat dalam bertarung melawan sesama kesatria Di situ Pat merasa beruntung dan bersedia dilatih oleh Pak Kades Yang dimana jarang sekali seorang kesatria suci melatih orang biasa seperti Pat Nah ketika Pat berkenalan dengan Pak Kades yang bernama Aaron Barbatos Tiba-tiba mainnya muncul Aaron yang sudah berpengalaman legok tapak genteng kadek Tahu siapa mainnya dan semua kemampuan mainnya dengan hanya melihatnya saja Singkat cerita pagi pun tiba Terlihat mainnya masih tertidur dengan pulas Sementara di luar tampaklah Aaron sedang melatih kuda-kuda dan mental Pat Aaron juga melatih Pat mengontrol kekuatan dan cara bertarung Pat yang berlatih sangat tekun secara tidak sadar mengaktifkan mata merahnya Yang membuat Pat menambah kekuatan dan menguasai semua jurus yang diajarkan Aaron Setelah itu Aaron mengajak Pat beristirahat dan langsung masuk ke rumah Pat yang masih di luar merasakan keberadaan monster di kasil Housen Tiba-tiba Pat dikagetkan dengan teriakan Aaron dari dalam rumah Ternyata oh ternyata mainnya tertidur setelah menghabiskan semua makanan yang ada di rumah itu Di kesempatan itu Pat menjahili si mainnya yang lagi tidur Sementara itu Aaron pergi meminta makanan kepada warganya Namun di saat perjalanan Aaron terhenti melihat kasil Housen Yang sepertinya dia menyimpan sebuah kenangan di kasil itu Sementara itu di dalam rumah Pat melihat sebuah foto keluarga Aaron Terlihat istri dan anaknya Aaron sangat mirip dengan wajah Pat Lalu esok harinya Aaron dan Pat memulai latihan kembali Aaron memberikan sebuah batang kayu kepada Pat untuk memulai latihan teknik baru Dan Pat pun berhasil menguasai teknik baru tersebut hingga mendapatkan hadiah dari mainnya Ketika malam tiba Aaron, Pat dan mainnya makan bersama Di situ Pat berpamitan pada Pak Kadeh selantaran besok pagi Pat dan mainnya akan melanjutkan perjalanannya kembali Mainnya yang sejak tadi makan dengan lahap ternyata dia tidak bisa merasakan perbedaan makanan Dengan kata lain Mainnya sudah tidak mempunyai indera perasa seperti yang lain Mainnya pun mengatakan bahwa dia sedang menjalankan sebuah misi Yang membuat Pat teringat kepada Roxy dan Pak Kadeh jadi teringat akan masa lalunya Pak Kadeh pun bercerita bahwa kasil Housen adalah kasil Pak Kadeh yang ditinggalkannya 15 tahun yang lalu Ketika Pak Kadeh menjalankan sebuah misi dari Raja Kasil Housen diserang oleh monster bermahkota Membantai seluruh warga dan keluarganya Dan sampai saat ini kasil Housen dikuasai oleh monster mahkota yang disebut Lichrod Setelah mendengarkan semua cerita dari Pak Kadeh tiba-tiba mata lapar Pat mulai aktif Dan Pat berencana akan masuk ke kasil Housen Pak Kadeh yang mengetahui rencana Pat Akhirnya dia pun akan ikut untuk memutuskan rantai masa lalunya Sementara Mainnya akan bertugas menjaga desa Namun dia meminta imbalan sebanyak 50 koin emas pada Pak Kadeh Tak lama berselang Pat dan Pak Kadeh sudah berada di kasil Housen Dan langsung menyerang para monster penjaga kasil Di saat Pat dan Pak Kadeh memasuki halaman kasil mereka dihadang oleh para tengkorak hidup Pat dan Pak Kadeh pun langsung menyerang mereka dengan membabi buta Hingga tengkorak hidup habis tak tersisa Tibalah mereka memasuki ruang kasil Namun anehnya ruangan tersebut tampak normal seperti biasa Bahkan ada anak Pak Kadeh sedang memainkan piano Lantas istri dan para pelayan Kadeh mengucapkan selamat datang Yang nampak seperti menunggu kedatangan Pak Kadeh Sontak saja Pak Kadeh kaget langsung menghampiri anak dan istrinya Jelas disini Pat terheran dan menanyakan pada Grid tentang apa yang terjadi saat ini Grid menjawab bahwa semua itu adalah sihir ilusi Sebuah sihir yang dapat menipu pandangan mata Disitu Pak Kadeh terus mengobrol dengan anak dan istrinya Namun disaat Pak Kadeh akan mengambil oleh-oleh untuk anaknya Tiba-tiba anaknya menyerang Pak Kadeh dengan pedang Untungnya Pak Kadeh bukanlah orang biasa Yang dengan sigap dapat menepis serangan anaknya yang bernama Luke Pat yang sedari tadi terdiam ingin langsung memotong semua ilusi tersebut dengan pedang Sabit Namun dihalangi oleh Grid Itu karena Sabitnya memiliki efek yang akan dialami setelah memakan jiwa mereka Yang dimana jiwa mereka yang terlibas akan terpenjara di dalam neraka Grid Dan akhirnya pertarungan itu diambil alih oleh Pak Kadeh Sedangkan Pat mencari monster Lichlord ke lantai atas Setibanya di lantai atas terlihat banyak mayat hidup Untungnya Pat berhasil mendeteksi keberadaan Lich Dan akhirnya Lich menunjukkan bebenguk aslinya Ya disini Pat tidak bisa menghancurkan Lich yang masih terhubung dengan jiwa-jiwa yang sudah meninggal Untungnya Pak Kadeh datang dan membantu Pat menyerang sebagian dari mereka Pak Kadeh yang masih terperangkap dengan masa lalunya Akhirnya mengeluarkan jurus pedang sucinya Hingga membuat sebagian jiwa-jiwa mereka musnah Sontak Pat dengan cepat mengambil pedang suci milik anak Pak Kadeh Pat pun membantu Pak Kadeh dengan gabungan dua pedang suci Hingga menghasilkan jurus yang dapat memusnahkan monster Lichlord Dan akhirnya jiwa anak dan istri Pak Kadeh pun terbebas Tampaklah mereka berbicara dengan Pak Kadeh Disitu Pak Kadeh sedikit menyesal dan meminta maaf pada istri dan anaknya Tentunya mereka memahami situasi dan kondisi Pak Kadeh yang tidak sempat datang menyelamatkan Dan mereka memaafkan Pak Kadeh Setelah itu mereka pun akhirnya berpisah dengan damai Tiba-tiba jiwa Lich keluar dari tengkorak dan akan mengganggu mereka Untung saja dengan cepat Pat menembakkan panasirnya hingga musnah Tak lama berselang Pat dan Pak Kadeh sudah berada di halaman kastil Yang ternyata masih banyak skeleton yang harus mereka musnahkan Disitu mereka sangat bersemangat membasmi para skeleton hingga pagi Terlihat mainai marah-marah lantaran terlalu lama menunggu Pat dan Pak Kadeh Lantas Pak Kadeh memberikan uang sebagai tanda minta maaf Mainai yang meminta uang bayaran ternyata adalah untuk membangun sebuah desa Disitu Pak Kadeh akhirnya mengingat kejadian 50 tahun kebelakang Dan dia merasa pernah bertemu dengan Mainai Dan dengan jeli Pak Kadeh tahu bahwa wujud Mainai tidak berubah sedikit pun Yang ternyata Mainai adalah hantu yang tidak diizinkan mati Setelah itu Pat dan Pak Kadeh saling mengucapkan salam perpisahan Namun sebelum berpisah Pak Kadeh berpesan agar Pat datang kembali menemuinya di desa ini Karena dia ingin mengatakan sesuatu yang penting Sementara itu di sisi lain tampaklah Memil dan Rapale sedang membicarakan batu keabadian Tak lama pelayan mereka masuk dan langsung mendapatkan pertanyaan Rapale tentang hado yang belum pernah terlihat olehnya Si pelayan pun memberitahukan bahwa hado sudah meninggal Dibunuh oleh Lich yang ternyata bukan sosok monster melainkan seorang pejuang Hal itu membuat Rapale sangat marah Di dalam kereta kuda Pat sedikit mengobrol dengan Mainai Dan seperti biasa Mainai menghabiskan makanan pemberian Pak Kadeh sebagai bekal perjalanan Dan setelah itu dia tidur pulas di pangguan Pat Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Roxy yang baru sampai di Kastil Hosen Desanya Pak Kadeh Aaron Barbatos Dan Pak Kadeh pun menyambut kedatangan Roxy berserta rombongannya Mugan si pengawal Roxy memberikan hormat kepada Pak Kadeh Yang ternyata Pak Kadeh adalah seorang ahli pedang dari keluarga besar Barbatos Dan Pak Kadeh disini sangat mengenal Roxy Hurt dengan baik Lantaran dia adalah teman dekat ayah dan ibu Roxy Pak Kadeh pensiun menjadi kesatria setelah keluarganya dibantai oleh Monster Leach Seolah-olah membuat Pak Kadeh kehilangan gairah untuk bertarung Untungnya saat ini Monster Leach telah dibantai oleh Pak Kadeh bersama seorang pejuang Sayangnya Pak Kadeh tidak bisa memberitahukan siapa nama orang itu Karena Pat sendirilah yang meminta untuk merahasiakan prihal namanya Disitu Pak Kadeh tahu bahwa Roxy akan pergi ke Galia Bahkan dia tahu perintah dari para kesatria pergi ke Galia Merupakan hasil manipulasi keluarga Plerik Itu karena menurut keluarga Plerik, keluarga Hurt dan Barbatos dianggap sebagai penghalang Dengan kata lain mereka ingin melenyapkan Roxy sebagai keluarga Hurt Namun disini Pak Kadeh terkaget dengan alasan Roxy yang bertekad sama seperti ayahnya Yang akhirnya Pak Kadeh menginginkan Roxy untuk belajar bertarung kepadanya Dan Roxy pun belajar bertarung kepada Pak Kadeh dan bertekad untuk lebih kuat lagi dari sebelumnya Sementara itu Pat dan Maine sudah sampai di desa Galia Dan memang benar bahwa Galia adalah kampung halaman Maine yang sudah porak-poranda diserang Moser Maine pun menemukan apa yang dia cari yang ternyata sebuah kepompong Menurut Green, kepompong itu adalah Cimera Lebih jelasnya sebuah senjata biologis milik militer Galia Yang dibuat dari inti dan ditempeli Moser Namun seharusnya penelitian itu sudah dimusnahkan Itu karena Cimera merupakan sebuah karya yang gagal Dan terburuk yang pernah mereka kembangkan Maine yang meminta balas budi kepada Pat Mengajak Pat untuk bertarung bersama melawan Cimera Hanil Kempompong yang ada di depan Pat ternyata merupakan Cimera yang masih dalam keadaan larpa Yang dimana selama jiwanya masih ada maka Cimera tidak akan mati Ternyata-ternyata alasan Maine mengajak Pat adalah untuk memakan jiwa Cimera Yang dimana Pat memiliki skill rakus pemakan jiwa yang paling berdosa Dan akhirnya Maine memulai pertarungan dengan membelah kepompong dengan kapak besarnya Yang membuat Cimera terbangun dan berdiri Tampaklah di dada Cimera ada seorang Cimera bermelon bermata merah Dan mata merah tersebut adalah untuk mengintiminasi lawan dalam bertarung Dan Cimera tersebut adalah inti dari Cimera yang harus dihabisi oleh Pat Pat yang merasa takut akan akibat memakan jiwa manusia Membuat Pat tidak ingin membunuh Cimera tersebut Namun Maine memberitahukan bahwa Cimera tersebut adalah jelmaan monster yang berwujud manusia Seandainya Pat tidak mau membunuhnya Maka Pat yang akan mati lalu tiba-tiba Ya karena tidak ada jalan lain Maine pun menepis serangan tersebut dengan sepetan kapak besarnya Hingga membuat laharnya berhenti Lantas mereka pun bertarung dengan berpencar Maine menyerang Cimera dengan membelah tangannya Sementara Pat dari kejauhan menembak dengan busur sihirnya Namun tebasan Maine dan tembakan sihir Pat tidak berarti apa-apa terhadap Cimera yang dapat beregenerasi Dan sekali lagi Maine menyerang Cimera dengan kekuatan yang lebih besar Hingga membuat Cimera meraung kesakitan Ternyata Cimera bisa bermetamorposis mengeluarkan sepasang sayap dari punggungnya Dan Maine pun menyeru Pat untuk tetap di belakangnya Pat yang teringat dengan perkataan Roxy membuat pikiran Pat bergelut dengan keinginan yang ada di hatinya Sontak Pat memberitahukan Maine bahwa dia akan memasuki kondisi kelaparan Disitu Maine hanya memperingatkan untuk tidak terlalu dalam agar tidak dimakan jiwa rakusnya sendiri Maine melindungi Pat dari serangan-serangan Cimera saat Pat memasuki jiwa rakusnya Untungnya Pat mampu mengontrol jiwa rakusnya Dan Cimera pun terus menyerang mereka secara beruntun dengan bulu-bulu yang bisa meledak ketika disentuh Sontak mereka pun langsung menyerang balik secara bersamaan Maine menangkis serangan Cimera mengakibatkan sebuah ledakan yang sangat dasyat Dan ledakan itu dimanfaatkan Pat agar bisa meloncat lebih tinggi Dan langsung menyerang Cimera dengan busur sihirnya Hingga membuat seluruh tubuh Cimera menjadi sebuah pasir Dan hal itu dimanfaatkan Maine dengan sepetan kapak yang diperbesar Hingga menciptakan damage yang lebih kuat Namun itu tidak cukup Lalu ketika Pat menyerang lagi Cimera menciptakan sebuah barir berwarna hitam yang tidak bisa dibelah dengan pedang sabit Lalu ketika Pat berhasil menemukan titik lemahnya Cimera langsung kabur terbang ke langit Sontak Maine menyerang Pat untuk naik ke kapak besarnya Lalu Pat dilempar ke langit untuk menyusul Cimera Pat yang sudah dapat menyusul Cimera langsung merubah sabitnya menjadi sabit tingkat 2 Dan di saat Pat akan menyerang Tiba-tiba Cimera menangkap Pat Dan akan membakar Pat di dalam barir bersama-sama Sontaklah dengan cepat Pat menyerang inti Cimera dengan sabit tepat di titik antara kedua melon Namun di saat sabit Pat menyodok Skill baca pikiran mulai aktif Yang dimana kini Pat tahu asal usul si Chiwi yang merupakan bahan percobaan para peneliti Dan Pat juga kini tahu bahwa si Chiwi merupakan teman Maine Hal itu membuat perasaan Pat tidak senang seperti biasanya Yang dimana perasaan sedih selalu menyelimutinya setelah membunuh Ternyata jiwa yang Pat makan adalah jiwa yang sama dengan jiwa Pat Yaitu jiwa sesama skill rakus Dan seperti biasa Maine tahu semua itu Namun Maine berkata jika jiwa sudah menjadi Cimera Maka dia harus dibunuh Kalau tidak maka akan ada lebih banyak orang yang akan mati Dan akhirnya Pat menyadari semua itu Lantas Pat meminta Maine untuk membunuhnya Jika Pat sudah bukan dirinya lagi Waktu pun berlalu Pat berencana meneruskan perjalanannya ke Babylion Tapi berbeda dengan Maine yang akan memenuhi janjinya Untuk membuat sebuah desa untuk sesamanya Dan Maine berkata bahwa nanti jika mereka bertemu lagi Maka Pat sudah mati Tapi Pat tidak menggubris perkataan Maine Yang ada dia malah sibuk membuka tingkat ketiga grid Yaitu sebuah perisai sihir Dan akhirnya Pat pun berjalan ke Babylion Yang hanya ditemani grid Babylion merupakan kota benteng pelindung kerajaan Dengan dinding super tebal dan keras Untuk menahan serangan monster dari Galia Disitu grid bercerita bahwa dirinya pernah ke Babylion Dengan pemilik sebelumnya Maka dia sangat mengenal daerah Babylion dengan baik Namun si pemilik sebelumnya malah mati meninggalkan grid Karena manusia memiliki batasan umur Tidak seperti grid yang bisa hidup abadi Alias tidak bisa hancur Singkat cerita Pat sudah berada di dalam kota Yang ternyata makanan di dalam kota Babylion Harganya sangat mahal Membuat Pat jadi gemet Nah ketika Pat sedang berjalan-jalan di pusat kota Babylion Tiba-tiba dia dikejutkan dengan hadirnya penguasa baru Babylion Yang memasuki kota Babylion dengan rombongannya Yang ternyata penguasa baru tersebut adalah Roxy Hurt Yang baru tiba di kota Babylion Pat yang sedang melihat Roxy dengan rombongan Tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah bayangan yang mengusik insting skillnya Dan tampaklah seorang wanita misterius berambut biru Yang menginginkan kematian Roxy Waktu pun terus berlalu Terlihat Roxy berserta rombongannya Sedang disambut oleh Norton Alice Tahir Atau kita panggil saja Alice Biar tidak berlibat Ya si Alice ini adalah penjaga ketertiban Sementara di Babylion Sebagai pengganti ayah Roxy setelah meninggal Alice yang merasa kecewa dengan pengabdiannya terhadap Mason Yang meninggal saat berperang bersama Alice Alice meminta maaf kepada Roxy Karena tidak bisa menjaga Mason Roxy pun memaafkan Alice Serta mengajak Alice untuk bersama-sama melindungi rakyat dari invasi Monsergalia Tampaklah Miria yang oper caper Pada Roxy merasa terhina dengan pandangan Alice terhadap Roxy Namun dicegah oleh Mugan yang tahu karakter kesatria suci Lantas Roxy mengajak Miria dan Mugan Untuk berkeliling kota Babylion Di sisi lain Pat yang masih geramat dengan mahalnya biaya hidup di kota Babylion Terus berjalan mengelilingi kota Lalu tiba-tiba dihentikan oleh Grid yang ternyata Grid melihat sarung pedang di sebuah toko Mangkemod Ketika Pat melihat-lihat toko Mangkemod tersebut Tak lama kemudian Mangkemod keluar mendatangi Pat Mangkemod pun tertarik dengan penampilan Pat yang sedikit aneh Dan Grid memaksa Pat untuk membeli sarung pedang kepada Mangkemod Ya Mangkemod yang memerisap pedang Pat secara detail Memasang harga sebesar 500 koin emas untuk sebuah sarung Grid Pat yang memiliki penyakit dompet kering langsung terkejut dan kabur lantaran kemahalan Ya Pat disini semakin geramat dengan kota ini yang rata-rata memiliki tarif harga yang mahal Lantas Pat pergi mencari uang untuk biaya hidup di kota ini dengan cara memburu Mongser Tiba-tiba Pat dikejutkan dengan segerombolan perjuang yang meminta Pat untuk bergabung dalam perburuan Mongser Namun Pat menolak mereka karena dirinya merupakan solo player Singkat cerita Pat sudah berada di wilayah Galia Ternyata wilayah Galia memiliki udara yang diselimuti sepura lumut beracun dan berbau busuk Membuat Galia sedikit berbeda dengan wilayah lain Lalu di saat Pat sedang berjalan mendapatkan peringatan dari Grid Yang ternyata di depan Pat ada stempet gerombolan Mongser Oats Grid menjelaskan bahwa Mongser Oats di wilayah Galia selalu bergerombol dengan bersenjatakan alami Dan mereka sangat pintar seperti manusia Dengan kata lain Pat harus bertarung layaknya seperti melawan manusia Namun di saat Pat akan mulai menyerang Oats Tiba-tiba Pat terhenti dengan teriakan segerombolan pejuang yang menyerang Oats Dengan kata lain Pat tidak bisa menyerang karena nantinya dia akan dianggap merebut buruan orang lain Tak lama Pat kembali dikejutkan dengan kemunculan segerombolan Oats dari lain sisi yang datang lebih banyak Nah karena hal itu tidak akan dianggap sebagai pencuri buruan orang lain Dengan cepat Pat menghadang Oats yang baru datang tersebut Dan di saat Pat akan menyerang mereka tiba-tiba para Oats menembak Pat dengan panah api Dengan cepat Pat merubah Grid menjadi tameng sihir Sehingga panah tersebut terblokir hancur bersenakan di depan Pat Grid yang merasa sombong dengan perubahan tingkat tiganya Menyuruh Pat untuk menerjang langsung Oats dengan tameng besarnya Ya dengan jurus tubruknya Brad Semua Oats akhirnya habis terbantai oleh Pat sendirian Pat yang terdiam mengatakan perasaannya pada Grid Bahwa Pat merasa aneh dengan skill rakusnya yang terasa lebih tenang dan terkendali tidak seperti biasanya Lalu kemudian Pat masuk ke tempat penukaran telinga Oats Para pejuang yang ada di sana dibuat terheran Dengan kedatangan Pat yang membawa banyak telinga Oats sendirian Eh tapi tiba-tiba si Botak salah satu dari pejuang Menyela dan menuduh Pat telah menyolong buruan milik mereka Lalu di saat si Botak akan mengambil kantong Pat Dengan tenang Pat menghentikan dan menyerang si Botak sampai rubuh Hal itu membuat semua keroco si Botak memarah dan mengeroyok Pat Ya semuanya dibuat tumbang dalam sekejap Lalu di saat Pat sudah menerima koin Tiba-tiba Pat dikagetkan dengan suara Roxy dari belakang Roxy yang sebagai keamanan di kota ini Memeriksa kejadian tersebut Roxy yang terlampau baik jujur setia dan sederhana Akhirnya dengan mudah memaafkan dan membebaskan mereka Pat yang sudah lama tidak bertemu dengan Roxy tampak melamun Hal itu membuat Miria sewak kepada Pat Lantaran tidak mendengarkan omongan Roxy Dan Miria memaksa Pat untuk membuka topengnya Karena dianggap tidak sopan di hadapan sang kesatria suci Untungnya dilerai oleh Mugan yang lebih tahu dan berpengalaman tentang passion para pejuang Lantas Roxy pun mengenalkan diri dan menyuruh Pat untuk mengubah penampilannya yang lusuh Dan akhirnya Pat dengan cepat berlari Kabur dari hadapan Roxy yang membuat Roxy Mugan dan Miria bengong Melihat kelakuan Pat Ya waktu pun terus berlalu Pat berjalan sambil ngobrol dengan Sigrid Membahas tentang perkataan Roxy priha mengubah penampilannya yang lusuh Eh tiba-tiba Mangkemot datang menghampiri Pat Mangkemot yang mendengar Pat menumbangkan para pejuang sendirian Berniat mengendorse Pat dengan barang-barang hasil buatannya Berjiri di endorse? Ya ternyata Mangkemot yang bernama asli Jade Stratos Baru 3 bulan membuka toko peralatannya Dengan kata lain Jade membutuhkan Pat untuk mempromosikan tokonya agar cepat terkenal Dan akhirnya Pat dan Jade pun resmi bekerja sama Tak lama berselang Pat tampak lebih ganteng memakai perlengkapan armor hasil karya Jade Eh tapi dikira gratis ternyata Pat harus bayar setengah harga Nah setelah itu Pat keluar dari toko dengan penampilan barunya Dan seperti biasa perut Pat mulai ngerubuh Lantaran si Jade tidak menyuguhi makanan bahkan kopi pun tidak Nah Pat yang sedang mencari tempat makan melihat sebuah bar yang tampak rame pengunjung Lalu ketika Pat masuk dia langsung terpandang dengan pemandangan sosok Chiwi yang begitu mempesona Membuat Pat tidak bisa memalingkan wajahnya Si Chiwi itu pun menghampiri menyapa Pat bahkan mengajak minum bersama Ternyata oh ternyata si Chiwi bernama Eris Dan dia mengenal Pat sebagai sesama skill dosa besar Ternyata Eris disini merupakan pemilik skill napsu Makanya tak heran jika setiap orang mau muda atau tua Mau duda atau perjoko atau mau cowok atau Chiwi pasti akan terposona ingin segera menggabruk Lantas Eris meminta Pat untuk membuka topengnya Karena topeng penghilang persepsi tekan berpengaruh di hadapannya Pat yang terus memandangi Eris ternyata terkena efek skill napsu Eris Lantas Eris mengajak Pat untuk bersulang sambil sedikit Menodongkan melonnya yang membuat Pat terhanyut dalam pandangannya Dan sedikit sing-siremen Sontak Pat mengalihkan pembicaraan dengan bertanya Apa alasan Eris mengajaknya mengobrol Ternyata Eris sudah mengetahui dan mengawasi Pat Sejak menjadi penjaga gerbang di ibu kota Dan Eris mengetahui awal bangkit skill rakus dan pertemuannya dengan grid Pat kembali bertanya tentang Maine Namun Eris tidak begitu mengenal Maine sebagai generasi pertama Sedangkan Eris adalah generasi kedua Dan Eris mengenal Maine hanya sebagai gadis amarah Nah mengetahui pertarungan Maine dengan cimerahan Neil di Galia Eris pun merasa senang dengan kemenangan Maine Pat disini merasa Eris mengetahui semuanya Akan tetapi sayangnya Eris tidak mengetahui siapa yang membawa kepompong itu Sontak Pat terkejut Ketika Eris mengatakan bahwa kepompong cimera masih ada yang tersisa Dan akan sulit untuk memburunya jika cimera menjadi dewasa Perlu kita ingat Eris disini memiliki status sebagai penjaga kerajaan Dan Eris mengutamakan masa depan sebagai penjaga kerajaan Meskipun Eris mengalami kerugian besar Namun Eris menginginkan kerajaannya makmur sampai 500 atau 1000 tahun ke depan Dan ternyata inti obrolan Eris yaitu ingin membunuh Roxy Hurt di Galia Demi masa depan kerajaan Sontak saja Pat berdiri dan marah kepada Eris Eris yang mengetahui epek kebencian terhadap Pat Menceritakan awal mula terbentuknya monster bermahkota yang terlahir dari sebuah kebencian yang menumpuk Dan ternyata perubahan itu pun bisa berepek kepada manusia Lantas Eris memprovokasi Pat yang sudah merasakan kemiskinan diskriminasi dari obsesi kesatria suci Dan ditambah dengan kematian Roxy Hurt Kebencian akan terkumpul menumpuk dan akan melahirkan manusia dengan kekuatan baru Dan akan menciptakan skill yang hebat untuk menopang kerajaan Hal itu membuat Pat semakin marah Pat mengatakan bahwa Roxy adalah kesatria suci yang baik hati Bahkan peduli kepada rakyatnya Kematiannya takkan pernah terjadi dan takkan berepek apapun dengan negara ini Melihat Pat yang sudah terprovokasi olehnya membuat Eris senang Di sisi lain tampaklah Roxy sedang mempersiapkan keberangkatannya menuju Galia bersama rombongannya Lalu ketika berada di Galia, mereka berhadapan dengan stempet para Orts Hari pun berganti Terlihat Alice memberikan laporan kepada Roxy Bahwa kontak dengan tim pengumpul yang berangkat ke Galia telah terputus Lantas Roxy berserta rombongan akan menuju jurang besar wilayah Galia Sementara itu Pat sedang berada di toko Jade Membicarakan pembuatan sarung pedang yang ideal untuk Green Dan bahan tersebut adalah kristal sihir yang bahannya itu sulit didapatkan Itu karena peredarannya diawasi oleh kerajaan Alhasil Pat harus mengambilnya sendiri ke Galia Dan Jade memberikan peta kepada Pat untuk mencari kristal di jurang besar Galia Waktu pun terus berlalu Tampaklah Pat sedang berhadapan dengan Orts Pat yang diserang dengan panah api Merubah pedang menjadi tameng sihir Dan langsung membantai para Orts dengan skill to brook jebren Sementara itu di sisi lain Roxy dan gerombongannya sedang dalam masalah Ternyata di wilayah tersebut tidak bisa menentukan arah dengan kompas Dan satu-satunya cara melihat arah adalah dengan melihat bulan dan bintang Dan cara itu pun tidak bisa dilakukan disebabkan oleh langit yang berawan Hal itu membuat si Berisik Miria semakin gremat dengan keadaan situasi tersebut Untungnya Roxy tahu bahwa wilayah Galia bisa diketahui dengan kepadatan Ortsnya Dan arah tersebut adalah arah selatan arah menuju jurang besar Ketika malam tiba Pat beristirahat di sebuah bukit Tadi sangka Pat ditimpa irep-irep Dia bermimpi berada di suatu tempat yang tidak diketahui Dan Pat melihat sosok ciwi yang dibunuh di dalam Moser Cimera Setelah itu Pat berada di lautan darah yang berisi para Moser Bahkan disitu ada hadoh yang menarik kaki Pat Hingga tubuhnya tenggelam dalam lautan darah Lalu tiba-tiba Pat terperangah bangun dari tidurnya Sambil rengha perangnya Ternyata Pat terbangun disebabkan oleh munculnya para Moser bermahkota Salamander Pat yang tidak bisa melihat dengan mata biasa Mengaktifkan mata malamnya Hingga dapat melihat para Moser dari kejauhan di kegelapan malam Sontak Pat merubah grid menjadi busur Dan menyerang Moser dengan menembakkan sir pembatuan Namun ada sesuatu yang berbeda dengan Moser tersebut Yang dimana Moser tersebut tidak merasakan takut padahal sudah terluka Dan anehnya lagi mereka tidak membalas serangan Pat Pat yang menyadari akan hal itu Diberitahu grid bahwa mereka ada yang mengendalikan Dan akhirnya Pat mengejar Moser itu Sementara itu tak jauh dari posisi Pat Rombongan Roxy sedang berkemah dan beristirahat Lalu tiba-tiba mereka dikepung dan diserang Moser Salamander Roxy yang mengkhawatirkan Alice memuatnya tidak waspada Untung saja dengan cepat Mugan menangkap Roxy Dan menghindar dari serangan Moser Miria yang terlihat marah langsung menyerang si Moser Dengan pedang sir apinya Namun serangan Miria tidak mempan Yang ada malah Miria yang terpentar jauh diserang Moser Roxy yang selalu peduli dengan orang lain Langsung menghampiri Miria Dan tak sadar bahwa dia sedang dibidik oleh Moser Untungnya Pat datang di waktu yang tepat menyelamatkan Roxy Ya akhirnya Roxy dan para rombongannya Berhasil selamat berkat bantuan Pat Si ganteng kalam dari Chimeo Roxy dan rombongan pun berterima kasih kepada Pat Terkecuali si berisik Miria Yang harus pasaya dulu dengan Mugan Ya Pat yang sejak awal melihat keanehan Tersadar dengan melihat semua Salamander Yang mempunyai tanda atau emblem di tubuhnya Mereka pun akhirnya menjadi curiga Lantaran Mugan tahu bahwa Moser bermahkota Tidak pernah menyerang dengan kerjasama alias babarangan Dengan pernyataan mereka Pat jadi mengingat sesuatu Singkat cerita Pat, Roxy berserta rombongannya Telah sampai di jurang besar Lalu di saat Pat akan berpisah Roxy mengelurkan tangan kepada Pat Eh tapi tiba-tiba Miria menangkap tangan Pat Yang akhirnya pikiran Miria yang kesal dan niri terhadap Pat Terbaca oleh Pat Setelah itu mereka pun berpisah dengan tujuannya masing-masing Hari pun berlalu Tampaklah Pat di sebuah tempat yang sejuk sedikit berbeda dengan area yang lain Di situ Pat dikejutkan dengan pemandangan para Moser yang membatu Pat yang terus berjalan mencari kristal Tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Eris dari kejauhan Akan tetapi ketika dikejar Eris menghilang entah kemana Namun Pat malah dikejutkan dengan pemandangan prototipe Cimera yang terhimpit batu Menurut pemikiran Grid Cimera tersebut terkubur lantaran pertempuran dulu Pat menghampiri Cimera tersebut dari dekat Pat melihat longsoran bekas tiga Cimera yang baru berhasil bangkit Dan tiba-tiba Pat dikagetkan dengan suara ledakan dari arah timur Yang dimana arah itu adalah arah Roxy mencari para pengumpul Dengan cepat Pat langsung berlari menuju arah tersebut Dan Pat merasa motifnya sama alias ingin menyerang Roxy Benar saja tampaklah Roxy dan rombongannya sedang diserang tiga Cimera Yang membuat mereka terluka Cimera yang menyerang secara bersamaan membuat mereka tidak mampu berbuat apa-apa Dan lagi-lagi di saat Cimera akan menyerang Roxy Si ganteng datang dan langsung menembak Cimera Melihat dari regenerasinya Cimera tersebut jauh lebih lemah dari Cimera Hanil Lantas Pat memberitahukan Roxy kelemahan longsor Cimera Setelah itu Pat langsung merencanakan serangan kolaborasi dengan Roxy Sementara itu Miria yang diserang Cimera lainnya Menangkis dengan pedang apinya namun tidak membuat Cimera bergeming sedikit pun Pat menolong Miria meminta Miria untuk menyerahkan Cimera padanya Alhasil Miria bertugas menjaga Mugan yang terluka Setelah itu Pat kembali bekerja sama dengan Roxy Langsung menyerang Cimera sampai Koin Tersisalah satu Cimera Meskipun Roxy sudah terengah-engah kecapean Terpaksa mereka harus menyerang lagi Cimera yang tinggal satu secara bersamaan Namun Cimera tersebut langsung menghindar dan terbang ke langit Lalu di saat Cimera turun tiba-tiba tanah tempat mereka berpijak Amruk tak kuat menahan serangan Cimera Dan mereka pun terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam Pat yang tersadar duluan dari pingsannya sangatlah panik dengan topengnya yang terlepas Yang ternyata topengnya itu terhimpit badan Roxy yang pingsan di pangkuan Pat Lalu tak lama kemudian Roxy pun tersadar Untungnya dengan secepat kilat Pat mengambil dan memakai topengnya kembali Ya disitu Pat menjelaskan pada Roxy tentang Moser Cimera yang dibuat di Galia 4000 tahun yang lalu Dan Pat menanyakan Roxy tentang hasil pencarian tim pengumpul Yang ternyata sudah terlambat di lalap api Roxy pun balik bertanya dari mana Pat tahu tentang Moser Cimera Pat menjawab bahwa dia tahu dari orang Galia yang masih hidup Hal itu membuat Roxy langsung teringat dengan si Chiwi pembawa kampak besar Yang pernah melewati kebun Angur Dan Roxy mendengar kabar bahwa Mayne telah menyerang kesatria Rudolf Ditemani sosok pria bertopeng tengkorak Alhasil Pat jujur bahwa orang yang dimaksud memanglah si Chiwi itu Dan dirinya Eh tiba-tiba Roxy jadi curhat bahwa dia merasakan aura Pat Seperti Pat yang dia kenal Bahkan Roxy selalu merasakan bahwa Pat selalu berada di sisinya Roxy sempat berpikir apakah Pat akan bahagia dengan semua tindakan yang telah dilakukan Roxy kepadanya Eh tapi tiba-tiba skill rakus Pat terbangun Hingga membuat mata Pat merah sebelah Lantas Pat langsung berlari mencari bau monster tersebut Dan benar saja muncul monster Cimera menyerang Pat Sontaklah Pat langsung balik menyerang Cimera dengan brutal Yang membuat Cimera langsung koita berdaya Lagi-lagi Pat melihat emblem yang sama dengan Salamander pada tubuh Cimera Sepertinya Cimera tersebut memang diperuntukkan untuk mengincar nyawa Roxy Di saat Pat sedang meneliti tubuh Cimera Tiba-tiba Roxy datang menghampiri Dan tiba-tiba lagi tanah di atas mereka terjadi longsor Sehingga menunjukkan tumpukan kristal sihir yang ternyata terbuat dari fossil monster Dan akhirnya Pat dan Roxy pun keluar dari lubang dengan selamat Dan disamut oleh rombongan Roxy Lalu di sisi lain kita diperlihatkan sosok misterius bertopeng tengkorak berwarna silver Waktu pun terus berlalu Terlihat di alun-alun Baby Leon Orang-orang sedang berkumpul mengelilingi Roxy dan Pat yang akan berduel Ternyata Pat sedang diadili oleh Roxy Disitu Miriam membacakan semua kasus Pat di kota ini Dan Pat tidak menyangkalnya lantaran mereka duluan yang menyerang Pat Dengan kata lain Pat hanyalah membela diri saja Lantas Roxy memberikan dua pilihan kepada Pat Bergabung dengan pasukan kerajaan atau berduel dengan Roxy Roxy yang memaksa ingin berduel dengan Pat Akhirnya Pat siap melawan dengan pedang bersarung Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan hebat Sesama murid yang dilatih oleh Pak Kades Namun karena Roxy adalah seorang kesatria suci Roxy mampu memojokkan Pat dengan ilmu pedangnya Dan Pat yang tidak ingin menyakiti Roxy Hanya bisa bertahan dan menghindari sabetan-sabetan pedang Roxy Hingga salah satu sabetan pedang Roxy mengenai wajah Pat Dan hampir memuka topengnya Roxy yang selalu mengincar topeng Pat Memaksa Pat untuk bertarung dengan serius Dan Pat pun mengeluarkan jurus pedang suci-nya Yang membuat Roxy terheran Itu karena Pat tidak memakai pedang suci Ya ternyata sarung pedang Pat Menupakan buatan jade yang terbuat dari kristal sihir Yang ditemukan kemarin Roxy disini mengira bahwa Pat adalah seorang mantan kesatria suci Dan akhirnya Roxy terpojokkan hanya dengan satu sabetan pedang Membuat kalung kupu-kupu Roxy terlepas dan terbang Lalu di saat Pat melihat dan melamunkan kalung Roxy Yang terbuat dari batu biru pemberiannya Pat menjadi lengah dan mendapatkan sebuah serangan balik dari Roxy Hingga membuat pedang Pat terlepas dari genggaman tangannya Ya Roxy yang tahu dengan kelengahan tersebut langsung bertanya kenapa Hal itu membuat Pat kikuk dan langsung mau pergi Namun ditahan oleh Roxy dengan pertanyaan tentang jurus pedang Pat Yang sama dengan jurus pedang Pak Kades Lantas disitu Roxy bercerita bahwa Pak Kades pernah memberitahukan Tentang seorang pengelana yang tersisa dengan kekuatannya Dan hal itu membuat Roxy peduli dengan keadaan pengelana tersebut Namun di saat Roxy akan menceritakan semua keinginannya Pat langsung menyangka dan menyuruh Roxy untuk fokus melindungi diri sendiri di Galia Setelah itu Pat langsung pergi sambil membayangkan semua kebaikan dan kejujuran Roxy yang selalu peduli pada orang lain Eh tiba-tiba Pat dikejutkan dengan pertanyaan Mugan tentang monster Cimera Pat juga dibuat kagum dengan kejelian dan ketelitian Mugan terhadap monster yang menyerang mereka di Galia Disitu Mugan mengungkapkan bahwa keluarganya merupakan seorang peneliti Terutama anaknya yaitu Raine Lantas Pat menyarankan anak Mugan untuk meneliti monster Cimera Eh tapi hal itu malah membuat Mugan marah dan mengejar Pat Karena Pat disangka ingin berkenalan dengan anaknya Sementara itu di sisi lain di sebuah laboratorium Tampaklah Raine dan temannya sedang merumpi tentang Rapale keluarga Plerik Teman Raine berkata bahwa Rapale menjadi gila dengan kematian adiknya yaitu Hado Rapale juga sering mengurung diri sambil meneliti batu bertuah dari Tambon Mendengar berita itu Raine sedikit terkejut dan langsung mengambil buku pari rimbonnya Disitu tertulis bahwa batu sakti tersebut bisa menyembuhkan segala luka Dan bisa memberikan kesaktian pada tuannya Akan tetapi batu sakti tersebut bisa mengambil alih tubuh dan pikiran tuannya Waktu pun terus berlalu Tampaklah Pat sedang rebahan di kasur kapuknya Disitu Pat memikirkan omongan Maine Yang dimana Pat harus berada pada level Domaine Untuk bisa mengalahkan Naga Langit Namun tiba-tiba Pat dikejutkan dengan suara alarm peringatan kota Di sisi lain Roxy mendapatkan laporan dari Alice Tentang penyerangan stempet Deathmatch dengan skala besar menuju kota Roxy pun langsung menyiapkan pasukannya untuk menghadang para Deathmatch Terlihat para penuduk Pabelion panik dan berhamburan kabur mencari perlindungan Sementara itu Pat sudah berada di atas benteng Mengawasi serangan Deathmatch yang akan dihadang oleh pasukan kerajaan Pat yang tidak mengkhawatirkan serangan tersebut Tiba-tiba dikejutkan dengan mode laparnya Yang mendeteksi kedatangan monster yang berlepal tinggi Dengan mode saktinya Pat dapat melihat monster yang ada di dalam tanah Bahayanya monster tersebut akan segera menyerang Di saat para pasukan kerajaan sedang sibuk bertarung dengan para Deathmatch Melihat situasi seperti itu Pat langsung menyerang monster tersebut dengan busur saktinya Hingga membuat si monster muncul keluar dari tanah Dan lagi-lagi monster tersebut memiliki motif emblem di kepalanya Sontak si monster balik menyerang dengan cairan asam dan sir korosi Untungnya Pat mampu bertahan berketameng sihirnya Lalu di saat serangan monster berhenti Pat langsung menyerang lagi dengan panah apinya Ya dikira monster itu sudah musnah Namun nyatanya kembali muncul di belakang Pat Ternyata monster tersebut bisa membelah diri untuk menyerang Pat Dan kembali masuk ke dalam tanah Dan monster tersebut lari menjauh dari Pat Bertujuan akan menyerang pasukan kerajaan Sontak saja Pat langsung membunuh monster tersebut dengan teknik pedang suci Disini Pat baru sadar bahwa masih ada inti monster yang belum dimusnahkan Sontaklah Pat memasuki ke dalam lubang Dan menyerang monster inti dengan panah api yang dibentuk sepiral Ya disini Pat terheran padahal dia sudah melahap jiwanya Namun si monster tidak kunjung mati Lalu tiba-tiba Pat dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius bertopeng perak Pat berasumsi bahwa orang itu adalah Eris Lantaran dia memegang sebuah pedang pistol senjata dosa besar Yang sama dengan Pat bernama NP Lalu ketika Pat akan menyerang Dia dihalangi oleh tiga monster Omega Slime Pat yang sudah memiliki sihir korosi tidak menyerang monster tersebut Malah berjalan menembus monster sambil menahan nafas Ternyata Pat sudah memakan jiwa slime Dan dia mendapatkan lonjakan status yang tak terbatas Yang bisa membuat skill lepas kendali Meski begitu Pat tetap menyerang si misterius Namun sayangnya serangan Pat tidak mampu menembus barir si misterius Ternyata si misterius sudah berada dalam domain E Alias sudah tidak seperti manusia biasa lagi Dan juga tidak bisa dilukai oleh serangan yang lemah Ya disini Pat baru sadar bahwa si misterius bukanlah Eris Dan saat ini Pat tersungkur jatuh dan muntah darah Sebab tidak bisa menahan serangan si Pat Yang sudah terpojok tak tahu lagi harus berbuat apa Meminta sebuah kekuatan Hingga membuat Pat tidak memikirkan lagi efek dari skill rakusnya Sontaklah Pat langsung mengaktifkan skill rakusnya Yang membuat kedua matanya merah menyala Bahkan tubuhnya pun ikut menyala Ternyata inilah yang disebut dengan domain E Dan saat ini Pat memiliki kekuatan berkali-kali lipat Ya sungguh tidak disangka Ternyata sosok misterius dibalik topeng tersebut adalah Northern Alice Tair alias si Alice Lantas Alice meniupkan seluling kecilnya Dan tampaklah dari kejauhan sesosok monster yang akan mendekati pasukan kerajaan Ternyata monster tersebut adalah monster naga langit Pat yang tahu tujuan monster tersebut langsung terkejut Dan langsung berusaha untuk mengejarnya Namun Pat terus diganggu oleh si Alice dan beberapa monsternya Sementara itu Roxy dan jajarannya sedang sibuk menghadapi para monster Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan monster naga langit Yang datang menghampiri mereka Sontak saja mereka mundur dan langsung menyelamatkan diri Sementara Roxy yang terkesima dengan datangnya naga langit Meminta kekuatan kepada ayahnya untuk melawan sang naga langit seorang diri Namun ketika Roxy sedang mengumpulkan keberaniannya Tiba-tiba sang naga langit menyerang Roxy dengan kekuatan yang sangat amat dasyat Sehingga memuas semua tentara yang ada di dekat Roxy langsung terpental jauh Tinggallah Roxy yang ditolong dan dilindungi oleh Pat dengan tameng saktinya Dan di saat Roxy masih terkesima dengan serangan naga langit Tiba-tiba naga langit menyerang kembali Roxy dengan kekuatan penuh Di situ Pat kembali menahan dan melindungi Roxy Berusaha sekuat tenaga menangkis serangan naga langit yang lebih besar dari sebelumnya Akan tetapi topeng Pat yang pernah retak oleh serangan Roxy Terkuat menahan efek dari kekuatan serangan naga langit Sehingga membuat topeng Pat hancur berserakan Dan akhirnya kini Roxy tahu bahwa cowok di hadapannya itu adalah Pat Sigandeng Kalam dari Chimeo Ya Pat yang memaksakan menahan serangan naga langit dengan tameng sihirnya Mampu membalikan serangan naga tersebut Roxy yang mengenali suara Pat langsung memanggil nama Pat alias Pay Dan Pat pun langsung menanggapinya mengucapkan salam pada Roxy Namun Roxy dikagetkan dengan kedua mata Pat yang berwarna merah Karena Pat tidak mau melihat ekspresi Roxy akibat mata rakusnya Pat langsung pergi sambil mengucapkan terima kasih kepada Roxy Serta menyuruhnya pergi untuk menjauh menyelamatkan diri Tak lama Pat langsung berhadapan dengan naga langit yang dikendalikan oleh Alice Dan Pat langsung mengekang naga langit dengan jurus pedang sucinya Alice pun turun langsung menyerang Pat dengan pedang pistolnya Dan akhirnya mereka berdua bertarung dengan hebat tanpa gangguan Saling mengeluarkan jurus-jurus pedang andalan mereka Pat yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga saat bertarung dengan naga langit Akhirnya terpojok dengan sabatan-sabatan pedang Alice Dan ternyata status Pat telah menurun lantaran memaksakan masuk ke domain E Hal itu dimampatkan oleh Alice dengan menyerang Pat secara terus menerus Pat yang tampak lelah dengan membagi dua kekuatannya untuk mengekang sang naga langit Akhirnya terkena sabatan pedang Alice yang membuat tangannya terputus Namun di saat Alice akan menghabisi Pat Tiba-tiba Pat menojos jantung Alice dari belakang Jelas di situ Alice terheran dengan Pat yang ada dua Yang ternyata Pat menggunakan sihir ilusi dan mengorbankan tangannya Sontak gak pake lama Pat langsung menghabisi Alice dengan sabatan terakhirnya Ya Pat yang telah membunuh Alice tiba-tiba berada di alam bawah sadar dan bertemu lagi dengan si Chiwichi merah yang bernama Luna Luna memperingatkan dan sekaligus berterima kasih kepada Pat yang sudah membunuhnya saat itu Dan Luna meminta maaf kepada Pat karena tidak bisa lagi menahan jiwa rakusnya Ternyata oh ternyata selama ini Luna lah yang menahan jiwa rakus Pat menjadi tenang Luna memberitahukan bila Pat membunuh naga langit maka Pat tidak akan menjadi dirinya lagi Lantas ketika Pat akan tenggelam ke dalam julang kerakusan akhirnya ditolong oleh Grid yang berwujud manusia Grid pun langsung mengajak Pat untuk naik dan segera tersadar dari julang alam kerakusan Dan akhirnya Pat kembali sadar langsung menyerang sang naga langit yang terlepas dari pengikatnya Ya meski cuma dengan satu tangan Pat mampu mencincang naga langit dengan membabi buta Yang akhirnya sang naga langit langsung koin Pat yang sudah mengalahkan naga langit langsung merasakan tekanan yang kuat dari skill rakusnya Pat yang hampir tertelan oleh skill rakusnya langsung mentransfer statusnya ke dalam pedang grid Yang membuat pedang grid berubah ke tingkat baru menjadi tongkat sihir Pat yang sudah tidak kuat dalam genggaman skill rakusnya akhirnya terkapar tak kuat menahan tekanan Tak lama kemudian Maine datang menghampiri Pat Lantas Pat meminta Maine untuk membunuhnya Itu karena Pat tidak mau menjadi bencana melebihi naga langit Disitu Maine mengingatkan kembali semua peringatannya kepada Pat Dan Maine pun akan menepati janjinya yaitu akan membunuh Pat jikalau Pat termakan oleh skill rakus Namun di saat Maine akan mengeksekusi dengan kampak besarnya Tiba-tiba Roxy melindungi dan menahan Maine untuk membunuh Pat Roxy yang menangis di atas tubuh Pat Membuat tekanan skill rakus Pat menjadi tenang dan terkendali Dan mata Pat akhirnya kembali normal Pat yang takut Roxy membenci keadaan dirinya Justru ternyata sebaliknya Roxy menerima Pat dengan apa adanya Karena Pat tetaplah Pat apapun skill yang dia miliki Dan Roxy disini menginginkan Pat untuk tetap hidup Yang akhirnya Roxy pun mengajak Pat untuk pulang Pat yang meraih tangan Roxy malah pingsan di pangkuan Roxy Sehingga cerita hari-hari pun telah berlalu Tampaklah di dalam kota para pejuang sedang bersenang-senang termasuk Miria dan Mugan Sementara itu di dalam kamar Pat baru siuman dari pingsannya Dan dia baru sadar bahwa lengannya sudah putus Lalu tiba-tiba Pat dikejutkan dengan kedatangan Maine bersama Eris Eris pun mengembalikan Grid kepada Pat Grid yang tampak kotor ternyata Grid dibawa oleh monster ke Galia Dan diambil kembali oleh Eris untuk diberikan kepada Pat Maine yang lupa membawa Grid kembali Ternyata sibuk mengurus NP aliasi pedang pistol Yang selama ini mengendalikan Alice untuk menyerang Roxy Disitu Maine menjelaskan bahwa NP merupakan pedang pistol Yang dapat mengendalikan dan menguasai pikiran orang yang memegangnya Dan Maine pun membuang dengan melemparkan NP ke langit yang jauh Eris yang merasa Pat sangatlah overpower bisa mengalahkan sang naga langit Membuat Eris membutuhkan bantuan Pat untuk membantu rencana barunya Hal itu membuat Pat jadi teringat dengan rencana Eris sebelumnya Yaitu ingin membunuh Roxy dan menjadikannya sebagai manusia bermahkota Namun Eris menyangkalnya itu karena rencana sebelumnya adalah rencana NP Dan Eris disini merasa bodoh telah dikendalikan oleh NP Lantas Pat meminta Eris untuk tidak mendekati Roxy lagi Alhasil Eris berjanji takkan mendekati Roxy lagi Eris berkata bahwa dengan matinya naga langit Maka negara Bebilion akan memasuki fase baru Maka dari itu Eris sangat membutuhkan bantuan Pat Dan Pat setuju akan membantu Eris Lantaran Pat ingin mengetahui alasan lebih jauh tentang skill rakusnya Sebagai skill dosa besar Namun sebelum berangkat Eris menyuruh Pat untuk memulihkan dengannya kembali Jelas Pat terkejut karena sedikit tidak percaya Lantas Eris menyarankan Pat untuk segera berangkat sebelum Pat bertemu dengan Roxy Akhirnya Pat sepakat dan berangkat dengan mereka sebelum Roxy menemuinya Di sisi lain tampaklah Miria sedang berlatih pedang dengan Mugan Namun langsung berhenti ketika melihat Roxy keluar dari pintu Seperti biasa Miria masih iri terhadap Roxy yang akan menemui Pat Roxy yang berjalan akan menemui Pat mampir dulu di warung Mangkemot untuk membeli anggur Singkat cerita Roxy sudah berada di kamar Pat Namun sayangnya Pat sudah tidak ada di kamarnya Di situ Roxy dikejutkan dengan surat Pat yang ditulis untuk Roxy Yang dimana Pat meminta maaf kepada Roxy karena pergi secara tiba-tiba Bahkan tidak memberitahukannya terlebih dahulu Pat juga meminta maaf karena telah menutupi skill rakusnya selama ini Pat sangat berterima kasih atas semua kebaikan Roxy Lalu di akhir surat Pat menuliskan bahwa dirinya tidak bisa bertemu dulu Namun Pat berjanji akan menemui Roxy kembali Ya perlu kalian tahu Roxy yang selalu kasihan terhadap Pat Ternyata malah Pat lah yang selama ini memberikan keberanian kepada Roxy Yang dimana sosok kesatria suci yang menolong Pat waktu itu adalah Roxy Ketika itu Pat yang sedang duduk sendirian dalam ketakutan dihampiri Roxy dan menyuruhnya untuk pulang Namun Pat malah ketakutan terhadap Roxy Roxy yang sangat baik hati setia dan sederhana itu merasa malu sebagai kesatria suci malah ditekuti oleh rakyatnya Lantas Roxy langsung meminta maaf Hal itu membuat Pat terheran karena selama ini para kesatria suci selalu kasar terhadapnya Terdengarlah suara perut Pat yang merubuk lapar Roxy pun membawakan banyak makanan untuk dimakan Pat Lalu setelah makan, Pat pamit pergi entah kemana karena Pat tidak memiliki rumah dan orang tua Satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Roxy Pat berkata bahwa dia kini sadar tidak semua kesatria suci adalah orang jahat Sementara itu di kediaman keluarga Plerik Terlihat Memil dan Rapalek sedang ngopi santui Namun Memil ditinggalkan oleh Rapalek menuju kamarnya Rapalek yang sedang meneliti batu bertuah tampak sedikit kayak ODGJ Yang tersenyum dan senang sendiri Bahkan Rapalek mengucapkan terima kasih kepada Pat yang sudah membunuh Hado Sementara itu Pat sedang sibuk menggunakan teknik baru Berupa Twilight Hill yang bisa memulihkan lengannya yang putus menjadi utuh kembali Setelah itu mereka semua langsung bubar Tamat ending yang sangat membagongkan Ini anime ternyata seru juga ya bro Pokoknya gue butuh season 2nya woy Gue pengen ngeliat masa depan Roksi woy Bang Roksi bukan MCnya bang MCnya si Pat bang Oh iya rupa Nah pesan yang bisa kita ambil dari anime ini Janganlah merasa lebih hebat dari orang lain Sebab di atas langit masih ada langit Sekian dan terima kasih telah menonton Sayonara goodbye Ingat jangan lupa bahagia Har 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 Rau 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 Rau